Spirit Vessel Season 49, Lolos dari Derita Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menyembunyikan auranya. Bahkan darahnya hampir berhenti mengalir. Dia berubah menjadi batu dan langsung terjun ke air. Permukaan bak mandi dipenuhi kelopak bunga. Jika seseorang tidak menggunakan indera ilahi mereka, mereka tidak akan dapat mendeteksi bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam air. Selain itu, teknik penyembunyian Feng Feiyun sangat mengagumkan. Bahkan jika seseorang menggunakan indera ilahi mereka, mereka belum tentu dapat mendeteksinya. Selama dia tidak menyerahkan dirinya, Hong Yan seharusnya tidak bisa mendeteksinya. Kakak Ye, bisakah aku masuk? Langkah kaki berhenti dan suara Hong Yan datang dari luar. Itu seindah musik surgawi. Saya. Siao Siang masih menggigil saat dia dengan erat meringkuk tubuhnya yang seperti batu giyok. Bulu matanya tertutup kabut saat dia melihat bak mandi yang masih beriak. Dia masih sedikit bingung. Lagi pula, dia belum pernah mandi dengan pria sebelumnya. Jantungnya berdetak tanpa henti. Dan Feng Feiyun bersembunyi di air sekarang. Bukankah dia bisa melihat seluruh tubuhnya? Memikirkan sampai titik ini, Siao Siang mau tidak mau meringkuk kakinya yang seperti batu giyok dan menyelangkannya. Wajahnya yang seperti batu giyok memerah. Dia kaget dan takut, dan hatinya berantakan. Ketuk-ketuk, langkah kaki menjadi lebih keras. Saat ini, Hong Yan sudah mengayunkan tubuhnya saat dia masuk. Kakinya yang telanjang menginjak tepi bak mandi granit. Wajahnya ditutupi kerudung, menampakkan sosok anggunnya. Matanya yang indah seperti bintang saat dia tersenyum. Kakak Ye, apakah kamu masih malu? Apakah kamu ingin aku turun dan mandi bersamamu? Ah, seru Siao Siang. Jika dia membiarkan Hong Yan turun, maka dia pasti akan menemukan seorang pria bersembunyi di bak mandi. Bagaimana dia memandangnya saat itu? Maka akan lebih sulit untuk dijelaskan. Yang paling penting, jika Hong Yan juga melepas semua pakaiannya dan masuk ke kamar mandi, bukankah Feng Feiyun Sialan itu akan memanfaatkan adiknya juga? Siao Siang mengerutkan alisnya dan merasa lebih sunyi di dalam. Dia tampak seperti wanita kecil yang ketahuan berselingkuh. Hong Yan cerdas dan berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ekspresi aneh Siao Siang? Dia menatap riak di bak mandi dan tersenyum, Haha, kenapa kamu begitu gugup? Apakah ada pria yang bersembunyi di air? Di dasar bak mandi, Feng Feiyun menyesap air bak mandi. Hatinya menegang. Jika Hong Yan menariknya keluar sekarang, maka dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Jin. Apa yang akan Hong Yan pikirkan tentang dia? Siao Siang adalah saudara perempuan tersayang dan paling dihormati. Bukankah mereka akan menjadi musuh saat itu? Ekspresi Siao Siang santai saat dia menjawab, Tentu saja tidak. Hong Yan R, kamu hanya tahu bagaimana menggodaku. Saya hanya berpikir karena Anda ingin berteman malam ini. Jangan buang waktu dan buat semua jenius muda menunggu. Kaka, aku tidak akan pergi malam ini. Hong Yan menganggupkan kepalanya dan berbicara, itu benar. Jika pavilion kecantikan tersenyum mengetahui bahwa Anda bersembunyi di pavilion kecantikan tertinggi, maka itu akan sangat merepotkan. Haha, kalau begitu perlahan aku akan bertemu dengan kekasih impianmu di kamar mandi. Hong Yan menatap dalam ke kamar mandi sebelum tersenyum dan perlahan mundur. Dia tidak lupa untuk berbalik dan mengedipkan mata pada Siao Siang ketika dia sampai di pintu, tampak sangat nakal. Setelah keluar dari pavilion, Hong Yan bergumam pada dirinya sendiri, pintu kamar mandi terbuka, dan ada jejak kaki seorang pria di sisi kamar mandi. Pasti ada seorang pria yang bersembunyi di kamar mandi. Pria ini bisa melakukannya bersembunyi dari akal ilahi saya, jadi kultifasinya pasti luar biasa. Jika dia seorang jenius muda, maka dia pasti berada di peringkat jenius sejarah. Kenapa kakak tidak memberitahuku? Mungkinkah pria di kamar mandi adalah pria tak berperasaan yang dia bicarakan? Hmm, aku akan membiarkan dia berurusan dengan ini sendiri. Jika dia tidak bisa, maka aku akan memberi pelajaran pada pria tak berperasaan itu. Kakak sangat melindunginya, jika dia masih tidak tahu apa yang baik untuknya, maka aku akan memastikan dia terjebak antara hidup dan mati. Pikiran Hong Yan sangat teliti dan dia memikirkan semuanya dengan saksama. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pavilion sambil tersenyum. Kemudian, dia menginjak angin dan terbang seperti hantu. Ledakan. Feng Feiyun merasa bahwa Hong Yan telah pergi jauh dan melompat keluar dari bak mandi. Dia memuntahkan seteguk air mandi harum seperti air mancur. Kemudian, ekspresinya menjadi serius, akhirnya dia tahu. Untungnya, dia tidak tahu itu aku. Kalau tidak, dia akan melawanku sampai mati. Dia tidak peduli tentang saya dengan wanita lain, tetapi jika ada sesuatu antara saya dan Xiao Xiang, dia akan marah kepada saya selama sisa hidupnya. Xiao Xiang masih meringkuk di sudut bak mandi. Matanya yang indah melirik Feng Feiyun dan wajahnya hampir terkubur di dalam air. Dia bergumam, Kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di pavilion kecantikan tertinggi? Xiao Xiang tidak tahu bahwa Feng Feiyun dan Hong Yan adalah sepasang kekasih. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun datang ke pavilion untuk menemukannya, itulah sebabnya dia begitu pahit sampai air mata akan menetes dari matanya. Feng Feiyun dengan cepat keluar dari bak mandi dan berdiri di sampingnya. Dia menggunakan kekuatan rohnya untuk menguapkan air di tubuhnya dan tidak berbalik. Dia meminta maaf, maaf, saya tidak sengaja melakukannya. Tapi, tapi kamu sudah melihat semuanya. Suara Xiao Xiang selembut nyamuk. Hanya dia yang bisa mendengarnya. Hatinya terasa seperti kucing sedang memancing sesuatu, dan penampilannya saat ini seperti anak kucing di dalam air. Aku tidak melihat, mataku tertutup. Feng Feiyun berkata dengan canggung. Meskipun aku agak bodoh, aku bukan orang idiot. Kamu bersembunyi di luar jendela sejak awal, kan? Ketika saya melepas pakaian saya, Anda pasti mengintip, kan? Anda dengan jelas melihat semuanya, tetapi Anda mengatakan Anda tidak. Wajah Feng Feiyun memerah dan sangat malu. Dia merasa seperti baru saja memakan segumpal besi di sisi tenggorokannya. Xiao Xiang merintih dan merasa sangat terluka. Dia berkata, apakah menurutmu Xiao Xiang adalah wanita biasa karena dia dilahirkan di dunia fana? Apa yang akan saya lakukan setelah terlihat telanjang? Jika saya menikahi seseorang suatu hari nanti, bagaimana saya akan menghadapi suami saya? Haruskah saya memberitahu dia bahwa tubuh saya telah dilihat oleh pria lain sebelumnya? Bahkan jika saya tidak mengatakannya dan dia tidak tahu, bagaimana dia bisa melupakan ini di dalam hatinya? Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir mengeluarkan darah. Feng Feiyun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, aku tidak melihatnya dengan jelas. Feng Feiyun tidak tahu mengapa dia harus mengajukan alasan yang begitu buruk. Dia bahkan tidak bisa membodohi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membodohi Xiao Xiang? Mata Xiao Xiang dipenuhi dengan air mata saat dia dengan getir berkata, baik, Anda tidak melihatnya dengan jelas. Lalu mengapa Anda datang ke pavilion kecantikan tertinggi? Apakah Anda di sini untuk menemukan saya? Matanya penuh harapan dan fantasi lagi. Aku, Feng Feiyun berhenti dan tersenyum, benar, aku di sini untuk menemukanmu. Aku di sini untuk mengembalikan serulingmu. Feng Feiyun mengeluarkan seruling ungu dari dadanya dan perlahan menyerahkannya ke Xiao Xiang. Pada saat ini, Xiao Xiang juga keluar dari bak mandi dengan lapisan mutiara ungu menutupi tubuhnya. Dia seperti teratai biru yang keluar dari air, putih dan tanpa cacat. Jari-jari Xiao Xiang mencengkeram pakaiannya rat-rat saat dia dengan keras kepala berkata, ini hadiahku untukmu, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Feng Feiyun berbalik dan menatap gadis yang seperti bunga teratai yang keluar dari air. Tubuhnya anggun, rambut panjangnya basah, dan matanya penuh emosi. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang ingin memeluknya. Tenggorokan Feng Feiyun menjadi kering. Dia benar-benar ingin merobek jubah umunya seperti yang dia lakukan pada iblis wanita sesat. Namun, dia menekan kekerasan paling primitif di tubuhnya dan menelan ludahnya, Xiao Xiang, saya punya permintaan lancang, bisakah Anda membantu saya? Feng Feiyun ingin meminta Xiao Xiang untuk berurusan dengan Li Xiaonan dan para jenius lainnya. Hanya keterampilan musiknya yang bisa menekan pria yang merasa benar sendiri dan anggun itu. Kamu sangat menyakitiku dan meninggalkanku sendirian di hutan belantara di luar ibu kota ilahi. Sekarang, kamu telah melihat tubuh telanjangku, tetapi kamu berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kamu tidak ingin bertanggung jawab, dan sekarang kamu, saya memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan saya. Anda ingin saya membantu Anda. Mengapa saya harus membantu Anda? Aku pasti tidak akan membantunya. Xiao Xiang, jika kamu membantunya, kamu hanya memintanya. Kamu bodoh, idiot, telur bebek. Xiao Xiang berpikir dalam hati sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Feng Feiyun berkata, Aku ingin kamu ikut denganku ke pavilion kecantikan tertinggi dan membantuku. Aku akan membantumu. Xiao Xiang menyela, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia berbicara terlalu cepat, seperti orang idiot yang menyerah pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku memaksamu. Kamu sudah mengatakannya, yang artinya masalah ini sangat penting bagimu. Bagaimana aku tidak bisa membantumu? Terima kasih. Feng Feiyun dengan tulus berkata. Feiyun menunggu di luar untuk mengenakan pakaiannya sebelum keluar dengan malu-malu. Dia memakai riasan dan terlihat anggun seperti gadis muda yang baru saja menikah. Dia bukan gadis pemalu, tapi dia sering tersipu di depan Feng Feiyun. Dia tahu bahwa Feng Feiyun adalah bajingan yang tidak bermoral, penjahat terbesar di dunia. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi ingin lebih dekat dengannya. Hanya dengan melihatnya memberinya kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia adalah maestro tercinta Ye, Perisiao, seorang dewi yang tidak bisa dicemarkan. Namun, dia seperti angsa putih yang jatuh ke tanah setelah bertemu dengan orang jahat seperti Feng Feiyun. Seekor katak dirawa melompat ke arahnya dan menghancurkan bangsawannya tanpa kendali. Namun, dia masih dengan bodohnya mengikuti di belakang kodok ini, mengubah dirinya menjadi angsa lumpur yang suram. Bab 482 Bulan di langit tampak seperti piring perak. Paviliun kecantikan tertinggi dikelilingi oleh istana, membentuk paviliun abadi yang melayang di udara. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya sedang duduk di udara, dan semuanya mengenakan pakaian ilahi. Prianya tampan dan bermartabat, dan wanitanya anggun dan bergerak. Ketika dilihat dari tanah ke langit, itu seperti sekelompok makhluk abadi berkumpul di sini. Ada empat keajaiban dalam jubah daois biru, tiga pria dan satu wanita. Mereka adalah empat pembudidaya murni yang mendalam dari gerbang dao. Hukum alam terkondensasi di sekitar mereka dengan tiga energi primordial melayang di atas kepala mereka. Seorang wanita mengendarai serigala perak berdiri di atas kepala Dongfang Tianmu. Dia memiliki aura Buddha yang murni dan suci di sekelilingnya. Dia tampak seperti Dewi di langit. Ini adalah tanah suci Buddha, rumah Yusou, Chanlinger. Tuan muda klan Si Yue, Si Yue Lanshan, menduduki peringkat ke-9 di daftar bawah. Dia dihormati oleh semua orang dan duduk dengan bangga di tengah. Seorang pria tampan sedang mengobrol dengannya tentang musik. Bei Ming Potian dan Long Se-nya sama-sama berstatus tinggi. Mereka adalah sepupu jadi mereka duduk cukup dekat satu sama lain. Ada tujuh penguasa dari Kuil Sen Luo. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan aura guntur yang menakutkan. Yang duduk di depan adalah penguasa kedua Kuil Sen Luo, Si E Hong Lian. Lima iblis wanita dari sepuluh Kuil juga hadir. Bi Sian Sian dan Lu Li Wei juga hadir. Banyak keajaiban muda menatap mereka dengan tatapan berapi-api. Dong Fang Jing Sui dan Dong Fang Jing Yue benar-benar menarik perhatian, terutama setelah Dong Fang Jing Yue mendapatkan kapal kuno batu giyok putih. Basis kultivasinya meningkat pesat, dan esensi keabadiannya menjadi semakin kuat. Dia merasa seperti akan naik ke surga. Dia bahkan mengalahkan Dong Fang Jing Sui. Rumor mengatakan bahwa dia tidak kalah cantik dari gadis tercantuk di dunia, Namong Hong Yan. Apakah menurutmu Feng Feiyun akan muncul hari ini? Jing Sui diam-diam tersenyum. Dong Fang Jing Yue duduk di kursi batu giyok di udara. Kulitnya lebih putih dari jubahnya, yang lebih putih dari salju. Dia tampak seperti seorang dewi yang duduk di sembilan langit. Kerudungnya berkibar tertiup angin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah dia muncul atau tidak, apa hubungannya denganku? Saat ini, orang yang paling peduli padanya adalah tunangannya, Permaisuri Raja Ilahi. Dong Fang Jing Yue menunjuk jarinya. Dong Fang Jing Sui melihat ke arah jarinya dan melihat kereta putri Yue terbang mendekat. Dong Fang Jing Sui tersenyum, dua wanita sudah cukup berisik, sekarang ada satu lagi. Dong Fang Jing Yue meliriknya, dan dia segera menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mata Jing Sui menyipit, awan setan terbang keluar dari tubuhnya bersama dengan niat pertempuran tiada taraf. Dia menatap 16 gadis berbaju putih dengan alat musik. Li Xiaonan, kamu di sini. 16 utusan musik Li Xiaonan tiba. Semuanya adalah yang terbaik di antara wanita, sebanding dengan tuan muda. Dong Fang Jing Sui bukan satu-satunya. Bei Ming Po Tian, Long Se-nya, dan yang lainnya juga sama. Mereka tidak yakin bahwa peringkat mereka di bawah Xiaonan di daftar teratas. Suara mendesing. Bunga roh menghujani dari langit. Sosok heroik Li Xiaonan turun dari langit. Dia mengenakan jubah putih, terlihat percaya diri dan nyaman. Di belakangnya ada empat pelayan cantik, empat pelayan pedang terkenal. Kedatangan Xiaonan menarik perhatian semua pembudidaya wanita di sini. Aura halusnya menarik mereka semua. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. BKGC, satu hari terpisah terasa seperti tiga bulan. Satu hari terpisah seperti tiga tahun musim gugur. Satu hari terpisah seperti usia tiga tahun. Junior Sister, sudah empat tahun sejak kita berpisah di Secret Spirit Palace tapi aku merasa sudah beberapa ribu tahun. Xiaonan tersenyum dan menggumamkan puisi sambil menatap Jingyue. Dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, Saudari Junior, sudah empat tahun sejak kita berpisah di Secret Spirit tapi aku merasa sudah beberapa ribu tahun. Mata Jingyue setenang perawan saat dia duduk di awan, ini adalah kultivasi. Suatu hari di dalam gua adalah seribu tahun di dunia. Saudari muda, aku tidak punya tempat tinggal di ibu kota. Bisakah aku merepotkanmu di Danau Naga selama beberapa hari? Alis Xiaonan setajam pedang saat dia menatap Jingyue. Dentang denting. Suara dentingan armor muncul. Ling Dong Lai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan senyum mengejek, Sarjana legendaris nomor satu di dunia sebenarnya sangat berkulit tebal. Nona Dongfang tidak mengenalmu, namun kamu bersikeras untuk mencoba berteman dengannya. Satu hari berpisah terasa seperti tiga musim gugur. Saya pikir Anda mengatakan ini kepada setiap wanita, bukan? Suara mendesing. Petugas pedang Xia membentuk segel pedang. Sinar pedang terbang keluar dan melepaskan lebih dari seribu energi pedang ke arah Dong Lai. Dong Lai melepaskan serangan telapak tangan yang berubah menjadi diagram Taiji Tri Murni dan menghancurkan semua energi pedang. Dia mencibir, istana roh suci terlalu berpikiran sempit, jangan bilang mereka tidak mengizinkan orang berbicara. Xiaonan mengabaikan Dong Lai dan menatap Jingyue dengan kasih sayang yang dalam, Saudari, bisakah aku duduk di sebelahmu? Jingyue memegang pipanya dan berkata, malam ini, kita berteman melalui musik. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam musik, maka kamu bisa duduk di sebelahku. Bukan hanya Anda, tetapi siapapun di sini yang bisa mengalahkan saya dalam musik dapat duduk di sebelah saya. Xiaonan tersenyum percaya diri setelah mendengar ini. Mampu bersaing dengan putri keempat dari Yingou adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Aku akan pergi dulu. Si Yue Lanshan melambaikan lengan bajunya dan cahaya biru terbang keluar. Satu set lonceng perunggu terbang keluar dan mendarat di depannya. Lonceng perunggu dibagi menjadi tiga lapisan dan delapan kelompok, terdiri dari delapan belas lonceng berkancing dan empat puluh lima lonceng yin. Tiga kelompok yang digantung di atas disebut lonceng kancing, dan lima kelompok yang digantung secara diagonal di tingkat tengah dan bawah disebut lonceng yin. Ukurannya berbeda dan diukir dengan pola binatang buas. Mereka meletus dengan kemegahan hijau dan mengeluarkan aura abadi yang menindas. Ini adalah satu set yang terdiri dari enam puluh tiga harta kuasiroh. Si Yue Lanshan membelinya dari lingkungan Yingou dengan harga setinggi langit. Dia ingin memberikannya kepada Hongyan sebagai hadiah ucapan, tapi sekarang, dia akan menggunakannya untuk bersaing dengan Jingyue. Si Yue Lanshan mulai mengetuk lonceng. Sebuah himne yang mendalam namun kuno menyebar ke seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Banyak pembudidaya di tanah terpesona olehnya. Kakak, putri keempat dari Yingou itu cukup licik, dia ada di sini untuk mencuri perhatianmu. Sue Wu menatap Jingyue yang acu-tau-acu dan berkata, sepertinya saingan terbesar sister dalam cinta bukanlah putri Yue, melainkan dia. Dia tampaknya memiliki hati yang abadi dan menjauh dari urusan duniawi, tetapi hanya dengan satu kalimat, dia menjadi bintang pertunjukan malam ini. Hongyan memegang sitarnya dan menyeringai, Feng Feiyun pernah bercerita tentang putri keempat Yingou ini. Mereka memiliki cinta yang tak terlupakan, tetapi dia menipu perasaan Feng Feiyun. Bahkan jika dia tidak melihatku sebagai musuh, aku tetap tidak akan melepaskannya. Aku akan memastikan jalan ini hidup dan mati. Feng Feiyun memberitahu Hongyan kisah Sui Yue Ting. Namun, Sui Yue Ting berasal dari dunia lain, jadi dia harus menggunakan nama Jing Yue sebagai gantinya. Hongyan selalu mengingat nama jalan ini di benaknya. Ini adalah benih bencana yang telah ditanam sejak lama. Keterampilan musik Si Yue Lan Shan ini sangat luar biasa, kata Sue Wu. Seorang murid dari klan besar dilatih untuk menjadi berbakat, jadi tentu saja dia tidak terlalu buruk. Hanya bajingan Feng Feiyun yang begitu sembrono dan tuli nada. Dia genit cemberut dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat sosok Feiyun sama sekali dan menjadi sangat kecewa. Kekuatan musik tidak hanya indah di telinga, itu juga harus selaras dengan dao surgawi dan beresonansi dengan grandao. Hanya dengan begitu ini akan dianggap sebagai musik abadi sejati. Jika musik dibagi menjadi tiga ranah, maka penguasaan Si Yue Lan Shan berada di level pemula. Dia telah mencapai ranah musik yang sebenarnya dari Gunung adalah gunung, Air adalah air. Meskipun dia baru berada di tahap awal dari alam ini, itu sudah cukup menakjubkan dan bisa dianggap sebagai master di dunia fana. Keterampilan musikmu jauh dari adik perempuanku. Biarkan aku menanganimu. Li Xiaonan mengeluarkan sun giok putih dengan ukiran rune roh di atasnya. Itu memancarkan pancaran giok putih dan memainkan lagu. Suara dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Istana surgawi ilusi muncul di langit, lebih sesuai dengan Grendau. Itu langsung melampaui Si Yue Lan Shan. Li Xiaonan tidak bisa lagi bermain dengan lonceng dan alunya. Luar biasa, luar biasa. Sarjana nomor satu di dunia ini memang layak atas reputasinya. Keterampilan musik Anda jauh di atas saya. Saya mengaku kalah. Lan Shan menyingkirkan bel dan melangkah mundur. Meski kalah, tidak ada yang memandang rendah dirinya. Lagi pula, keterampilan musiknya juga tidak rendah. Tidak banyak orang di sini yang bisa dibandingkan dengannya. Beberapa keajaiban musik lainnya mencoba bersaing dengan Dong Fang Jing Yue, tetapi mereka semua dihentikan oleh Li Xiaonan dan dikalahkan oleh Yi Yi. Keterampilan musik Li Xiaonan menaungi semua jenius lainnya di sini. Gadis-gadis itu menjadi gila karena mengaguminya. Dia benar-benar dewa laki-laki yang sempurna. Bahkan Hong Yan tergoda dan ingin berduet dengannya untuk melihat siapa yang lebih baik. Bah, cendikiawan nomor satu di dunia ini biasa-biasa saja. Terlalu banyak keterampilan, tidak cukup untuk memasuki aula besar. Keterampilan musikmu hanya biasa-biasa saja, masih cukup jauh dariku. Di kejauhan, sebuah suara halus datang dari sebuah istana yang melayang di langit. Itu sangat arogan, mengatakan bahwa keterampilan musik Li Xiaonan terlalu kuat. Ini adalah provokasi terang-terangan. Feng Fei Yun tidak berusaha menyembunyikan suaranya. Banyak orang yang mengenal Feng Fei Yun tahu bahwa dialah yang berbicara. Persetan, Feng Fei Yun sama tuli nadanya denganku, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengkritik Li Xiaonan. Ning Suai bersembunyi di kerumunan dan memasukkan satu set lonceng ke dalam sakunya. Sebelumnya, dia memanfaatkan kurangnya perhatian si Yue Lanshan untuk mencuri set lonceng yang tak ternilai ini. Bab 483 Semua orang menatap istana yang melayang di langit dan mencibir ke dalam. Feng Fei Yun tidak mendapat undangan dan masih berhasil menyelinap masuk. Tentu saja, keajaiban muda di sini berpikir bahwa Feng Fei Yun membual tanpa malu-malu. Dia tidak mengerti musik namun dia masih berpura-pura menjadi seorang ahli. Dia pasti akan diekspos dan dipermalukan nanti. Li Xiaonan menyingkirkan okarinanya dan dengan anggun berkata, jadi Raja Ilahi Muda juga ahli musik. Maafkan saya atas kekasaran saya, tolong beri saya beberapa petunjuk. Banyak orang tertawa diam-diam. Xiaonan mungkin terlihat anggun, tapi, tuannya, menamparkan wajah Feng Fei Yun. Siapa yang tidak tahu bahwa anak iblis itu tidak mengerti musik? Sarjana nomor satu di dunia memang berbeda. Dia bahkan tidak menggunakan kata-kata vulgar saat mengutuk. Feng Fei Yun tampaknya tidak memperhatikan sarkasme dalam kata-kata Xiaonan. Dia tertawa cerah, karena kamu sangat rendah hati. Aku akan memberimu beberapa petunjuk. Kamu baru saja memainkan empat lagu, Ling Yue Wang, Wind Rest, Song of the White High Red Beauty, dan Cicada of the Southern Snow. Masing-masing dari mereka adalah mahakarya, tetapi di mata seorang ahli sejati, penampilan Anda sangat vulgar. Ling Yue Wang seharusnya agung dengan nada tinggi seperti kedatangan Yue Wang, tetapi Anda memainkannya seperti gerimis, seperti wanita. Mari kita bicara tentang We Re De Win Rest. Itu seharusnya menjadi lagu yang menganjurkan kebebasan dan memiliki ritme yang cepat. Saat angin berhenti, duduk dan lihat awan naik. Namun, kamu membuatnya sangat canggung sehingga itu tidak sehebat ketika Ye Wen Ji memainkan We Re De Win Rest beberapa tahun yang lalu. Ekspresi yang Xiaonan berubah menjadi serius. Feng Fei Yun tidak berbicara omong kosong. Ini adalah kelemahannya. Dia ingin mempermalukan Feng Fei Yun dan kemudian mundur. Tapi sekarang, dialah yang malah merasa malu. Dong Fang Jing Yue juga merasa aneh. Bajingan Feng Fei Yun ini bahkan tidak tahu musik, jadi bagaimana dia tahu banyak tentang musik. Keajaiban lainnya juga terkejut dengan kata-kata Feng Fei Yun. Mungkinkah putra iblis itu ahli musik? Mari kita bicara tentang Song of the White High Red Beauty milikmu. Ini awalnya adalah lagu sedih. Itu diciptakan oleh master musik terkenal Third Lady Gongsun. Kecantikan Third Lady Gongsun tidak tertandingi di dunia, tapi dia adalah ditinggalkan oleh pemimpin Sekte Tao. Rambutnya memutih dalam semalam, dan dia menggubah lagu kecantikan berambut putih ini. Begitu lagu itu dimainkan, ikan dan serangga semuanya berduka, dan langit kehilangan warnanya. Sayang sekali nyonya ketiga Gongsun meninggal setelah memainkan lagu itu. Dia jatuh ke sungai Jin, dan wanita cantik dari generasinya hilang bersama angin. Lagu si cantik dan tak seorang pun di masa depan yang bisa memainkan bahkan sepersepuluh dari kesedihannya. Song of the White High Red Beauty mu cukup menyedihkan, tapi tidak ada kesedihan dan keputusasaan karena ditinggalkan oleh seorang kekasih. Perbedaannya terlalu besar. Suara Feng Fei Yun melayang seperti orang bijak tiada taraf yang mendesah tentang musik. Keajaiban di sini mengangguk setuju. Untuk lagu terakhirmu, Chichada of the Snowy South, itu adalah lagu flute, jadi bisa dimaklumi kalau kamu memainkannya dengan sun kuno. Tapi kenapa aku tidak mendengar kicauan jangkrik. Snowy South, Feng Fei Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, jadi ini semua bakat dari orang nomor satu dunia. Reputasi yang tidak pantas. Hong Yan perlahan berjalan keluar dan berjalan ke platform cloud dengan sitar di tangannya. Dia melihat ke istana di seberang langit dan berkata dengan suara yang jelas, kamu banyak bicara, tapi itu semua hanya omong kosong. Selama kamu membaca satu atau dua buku, kamu akan bisa melafalkannya. Karena kamu begitu mampu, mengapa kamu tidak bermain untuk semua orang? Li Xiaonan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum, Nona Hong Yan benar. Karena saudara Feng sangat berbakat, mengapa Anda tidak membuka mata kami? Istana tetap diam untuk waktu yang lama. Banyak yang mengejeknya, mengira Fei Yun hanya berbicara omong kosong. Dalam hal musik, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari Xiaonan. Berderak. Di kejauhan, salah satu pintu istana terbuka. Feng Fei Yun berjalan keluar dengan sebotol besar anggur. Bau alkohol meresap ke udara. Dia memandang keajaiban dan tersenyum, karena kalian semua ingin melihatnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu musik yang sebenarnya. Feng Fei Yun menari di tangga depan istana. Sebuah cahaya putih melintas di tangannya dan 108 mangkuk jatuh ke tanah, membentuk sembilan lingkaran sesuai dengan seni Gayung Surgawi dan seni Iblis Bumi. Menabrak. Feng Fei Yun minum sambil menuangkan anggur dari toples ke dalam mangkuk. Dia sangat cepat seperti hantu. Dia memutar sembilan kali di antara mangkuk dan menuangkan semua anggur ke dalamnya. Setiap mangkuk memiliki jumlah anggur yang berbeda. 108 mangkuk anggur, jumlah anggur di setiap mangkuk bertambah sama, tidak setetes pun, bukan setetes pun. Penghakiman semacam ini sungguh menakjubkan. Ini adalah Melody Streaking. Tidak, Melody Streaking biasa akan memiliki 7 mangkuk, dan seorang musisi master akan memiliki 18 mangkuk. Jika tidak, akan ada terlalu banyak perubahan tonal dan seseorang tidak akan dapat mengendalikannya. Plus, kecepatannya juga tidak akan secepat itu, kata si Yue Lanshan. Ini memang Streaking Melody, tapi itu tidak sama. Streaking Melody tidak peduli dengan 108 mangkuk. Mungkinkah penguasaan musik Feng Feiyun telah mencapai level ini? Banyak orang yang mengerti musik saling memandang dengan tak percaya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Feng Feiyun menginjak tanah, mangkuk terbang dan melayang di bawah bulan. Dia memegang sepasang sumpit perak di tangannya dan tersenyum pada kerumunan, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua apa Melody Istirahat Angin yang sebenarnya. Berjalanlah ke Melody Istirahat Angin dan saksikan awan naik. Feng Feiyun mengayunkan sumpitnya dan dengan lembut mengetuk sisi mangkuk dengan kecepatan yang meningkat. Pada saat yang sama, Li Xiaonan memberi isyarat kepada 16 utusan musik untuk terbang pada saat yang bersamaan. Mereka memegang instrumen yang berbeda dan masing-masing mengambil posisi untuk memainkan wind resting melodi. Penguasaan musik mereka sangat tinggi, jadi mereka bermain pada saat yang sama untuk menghentikan Feng Feiyun. Sumpit Feng Feiyun mengetuk lebih cepat dan lebih cepat. Suaranya renyah dan merdu, menyatu menjadi satu. Itu selembut angin musim semi, memberi orang rasa nyaman. Ledakan. 16 utusan musik mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Angin kencang yang tak terlihat menyapu langit dengan momentum yang menumbangkan gunung, menerbangkan semua awan di langit. Ini hanya kekuatan musik, bukan penggunaan kekuatan spiritual. Ritme Feng Feiyun menjadi lebih cepat juga. Angin musim semi berubah menjadi angin musim dingin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menari di antara mangkuk, menciptakan melodi yang liar dan bersemangat. Darah setiap orang mendidih seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu ke depan. Gemuruh. Tornado besar dengan Feng Feiyun di tengah menyebar ke mangkuk. Itu berubah menjadi naga yang mengamuk dan membanting ke depan. Ini adalah fenomena musik yang tercipta setelah diselaraskan dengan Dao Surgawi. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itulah alasan mengapa musisi dan cendikiawan hebat di zaman kuno dapat mencapai tingkat pencapaian tertentu dan menjadi orang suci, dan basis kultivasi mereka tidak lebih lemah dari roh suci. Pengetahuan mereka juga selalu selaras dengan Dao Surgawi, dan meskipun itu adalah jalan yang berbeda dari kultivasi abadi, mereka masih dapat mencapai kenaikan keabadian suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Instrumen di tangan enam belas utusan musik semuanya retak, dan senarnya putus. Kenam belas wanita cantik itu memuntahkan darah pada saat yang sama dan terbang mundur, terluka oleh gelombang suara jalan agung. Pertarungan musik terkadang bahkan lebih berbahaya daripada niat ilahi. Apakah kamu bercanda? Sangat kuat. Seragam Kasim Ning Suai menggembung. Siapa yang tahu berapa banyak barang yang telah dia curi. Kesenjangan di antara pakaiannya terkadang memancarkan cahaya. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang lain juga memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah monster. Mereka belum pernah mendengar tentang putra iblis yang memiliki pencapaian musik yang begitu mengerikan. Feng Feiyun menyingkirkan sumpitnya dan meminum anggurnya. Dia kemudian tersenyum kepada orang banyak, maaf atas ketidakmampuan saya. Penilaian yang sangat cepat dan kontrol ritme yang luar biasa. 108 pukulan dalam setiap nafas, dan bobotnya sangat seragam. Seberapa akrab dia dengan musik sehingga bisa melakukan ini. Mata Hongyan berkabut saat jari-jarinya dengan lembut memetik senar sitarnya. Sue Wu bertanya, Kakak, bisakah kamu mencapai level ini? Hongyan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, jika saya dapat memfokuskan pikiran saya secara ekstrim dan tampil ke level tertinggi, maka saya harus dapat mencapai level ini. Namun, saya tidak dapat melakukannya setiap saat. Di antara orang-orang yang saya kenal, hanya ada satu orang dengan pencapaian setinggi itu. Siapa? Saudari Ye, penguasaan musiknya satu tingkat lebih tinggi dariku. Tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Jin yang dapat mengungguli dia dalam hal ini. Ekspresi Hongyan berubah saat dia berkata, Sue Wu, pergilah ke pavilion awan putih dan lihat apakah saudari Ye masih di sana. Kakak, maksudmu, mata Sue Wu bersinar dengan seringai saat dia menatap Feng Feiyun dan istana di belakang Feng Feiyun. Hongyan menggertakkan giginya dan menatap istana di belakang Feng Feiyun sambil bergumam dalam benaknya, mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dongfang Jing Sui menggosok matanya dengan heran, pencapaian musik Feng Feiyun luar biasa, pasti di atas Li Xiaonan. Jing Yue mengerutkan kening, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Keterampilan musik Feng Feiyun mengejutkan semua orang. Semua orang menantikan pertikaian antara dia dan Xiaonan. Bau mesiu sangat kental. Bab 484. Hongyan menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Feng Feiyun memiliki bakat musik. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Orang ini membual lagi. Sister Ye mungkin satu-satunya di seluruh ibu kota yang dapat menampilkan musik hingga level ini. Jika Feng Feiyun benar-benar menerima bantuannya, bukankah pria di kamar mandi itu adalah dia. Hongyan tidak bisa menerima hasil ini. Dia hanya bisa berharap bahwa dia terlalu memikirkannya. Bagus. Kakak Feng, kamu sangat pandai menyembunyikan bakatmu. Bakat musik Anda sebanding dengan seorang master. Wolong Seng memiliki satu mata seperti elang dan cukup ambisius. Dua kehancuran telah membentuk aliansi dengan klan Feng, jadi dia berada di pihak Feng Feiyun. Kamu terlalu baik, keterampilan musikku yang tidak penting semuanya diajarkan oleh nona Hongyan. Feng Feiyun sangat sederhana. Kata-katanya memberitahu semua orang bahwa hubungannya dengan gadis tercantuk di dunia tidak biasa. Yang terbaik bagi orang yang tidak terkait untuk tidak memiliki ide. Feng Feiyun melirik Hongyan dari sudut matanya. Dia mengira gadis kecil ini akan sangat senang mendengar pujiannya, tetapi pandangan sekilas membuatnya menggigil. Tatapan macam apa itu? Dia memelototi Feng Feiyun seolah ingin memakannya hidup-hidup. Ini tidak benar. Ini tidak masuk akal. Tampilan publik Feng Feiyun tentang hubungannya dengan Hongyan secara alami membuat marah banyak orang, seperti tunangannya, Putri Yue. Long Chang Yue tidak bisa melewatkan malam ini. Terlepas dari apakah dia benar-benar menyukai Feng Feiyun atau tidak, dia tetap tunangan Feng Feiyun. Bagaimana orang-orang di ibu kota memandangnya jika dia tidak peduli? Bagaimana para putri dan pangeran di istana kekaisaran memandangnya? Seorang Raja Ilahi bisa saja tidak bermoral, tetapi dia tidak bisa terlalu bermoral. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia. Huh, Namong Hongyan, kamu cukup beruntung. Terakhir kali, begitu banyak ahli dari Feng Klan tidak bisa membunuhmu. Tapi, suatu hari, aku akan meninggalkan tiga bekas darah di wajahmu dan membuatmu berharap kau sudah mati. Wajah seperti batu giyok dan pipi panjang Chang Yue seindah batu giyok. Bulu matanya seperti jarum dingin yang mampu menembus jantung seseorang. Dongfang Jing Sui menarik kembali aura iblisnya dan tersenyum seperti Tuan Muda Yang Mulia, adik perempuan, apakah menurutmu Feng Feiyun memamerkan kemampuannya malam ini karena kamu atau Hongyan? Dongfang Jing Yue setenang sumur kuno. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menggerakkan hatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganku. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan Feng Feiyun, Nona Dongfang, Anda baru saja mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengalahkan Anda dalam hal pencapaian musik dapat duduk di sebelah Anda, menghindari Li Xiaonan dan langsung menyerang Dongfang Jing Yue. Lagi pula, Xiaonan memperhatikan Dongfang Jing Yue sejak awal. Jika Feng Feiyun bisa melakukannya sebelum dia, bukankah lebih baik mengalahkannya dari samping? Selain itu, dia dan Dongfang Jing Yue juga memprovokasi Hongyan. Siapa yang menyuruhmu untuk memprovokasi aku duluan? Saya akan memprovokasi Anda kembali dan melihat siapa yang akan menjadi yang pertama melompat. Dongfang Jing Sui tersenyum, sekarang kita ada hubungannya satu sama lain. Murid Jing Yue sehitam mutiara. Dia memegang batu giok di tangannya dan bertanya, Yang mulia, Anda juga ingin duduk dengan gadis kecil ini? Feng Feiyun tertawa, Tidak bisakah aku? Tentu saja tidak, aku hanya merasa akan lebih cocok jika Divine King dan Divine Consort duduk bersama. Kata Jing Yue. Banyak dari para jenius muda yang hadir samar-samar dapat merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya dengan tepat. Mereka merasa suasana malam ini agak aneh. Li Xiaonan tampan dan ceria, kehebatan musik Divine King memang tinggi, tapi saya tidak mengerti mengapa Anda begitu jauh dari kami. Jika Anda bisa duduk dengan permaisuri ilahi dan memainkan lagu bersama, bukankah itu akan menjadi cerita yang hebat di ibu kota? Xiaonan terkejut dengan pencapaian musik Feng Feiyun, tetapi sebagai keajaiban nomor satu di dunia, dia secara alami adalah orang yang bijaksana. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa lagu barusan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Feng Feiyun. Pasti ada master yang membimbingnya. Kata-kata Xiaonan membuat keajaiban muda penuh harapan. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah istana di kejauhan dan merasa ada yang tidak beres. Beberapa keajaiban bahkan mengirimkan niat ilahi mereka ke istana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Niat mereka diblokir oleh Feng Feiyun sehingga mereka tidak bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Para keajaiban mengerang pada saat bersamaan. Niat mereka dilukai oleh Feng Feiyun dan mereka hampir pingsan. Bahkan Li Xiaonan tidak bisa mengalahkan Feng Feiyun dalam kontes niat, apalagi mereka. Feng Feiyun mengutuk gadis Dongfang ini karena berlebihan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana bekerja sama dan harus menyebutkan permaisuri ilahi. Jika dia tidak menyebutkannya, maka Xiaonan tidak akan diperingatkan dan Feng Feiyun tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Feiyun dapat menggunakan 108 mangkuk untuk melakukan istirahat angin karena bantuan Ye Xiaosiang. Jika dia terlalu dekat dengan mereka, dia tidak akan bisa memainkan melodi alam dan akan terekspos. Jika ada kesempatan, aku akan memberi pelajaran pada gadis Dongfang ini. Dia terlalu penuh kebencian. Mata Feng Feiyun secara tidak sengaja bertemu dengan mata Jingyue. Seluruh tubuhnya bergetar seperti disambar petir. Tulangnya mati rasa sesaat. Matanya, dia adalah Sui Yue Ting. Feng Feiyun terlalu akrab dengan sepasang mata ini. Mereka milik Sui Yue Ting tanpa keraguan. Feng Feiyun ketakutan karena akalnya. Namun, setelah berkedip, dia menemukan bahwa matanya masih dingin dan tanpa emosi. Mungkinkah matanya mempermainkannya? Yang paling disukai. Tuan Raja Ilahi, Anda terlalu tidak menghormati Permaisuri Ilahi. Apakah Anda tidak ingin duduk bersamanya? Suara si Yue Lan Shan agak gelap. Dia kehilangan banyak muka di depan Feng Feiyun di Blissful jadi dia secara alami ingin balas dendam. Feng Feiyun, kamu sudah keterlaluan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan keluar dari situasi ini hari ini. Lan Shan juga merasa bahwa Feng Feiyun tidak mengerti musik dan ada seorang master yang membantunya. Jika dia duduk di depan semua orang, dia pasti akan terekspos. He he, mari kita lihat apakah Anda tidak membodohi diri sendiri saat itu. Feng Feiyun terbatuk dan berbicara dengan sedih, aku tidak takut semua orang menertawakanku, tapi aku juga ingin duduk bersama semua orang. Sayangnya, saya tidak mendapat undangan dari yang tercantuk jadi. Saya hanya bisa bersembunyi jauh. Feng Feiyun menghela nafas sambil meremas-remas tangannya. Seolah-olah ia sedang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Semua orang menghela nafas dan saling memandang. Raja ilahi yang bermartabat, salah satu pilar generasi muda, sebenarnya tidak menerima undangan. Itu memang di luar harapan semua orang. Tatapan banyak orang tertuju pada namong Hongyan yang cantik. Mereka yang tahu-tahu apa yang sedang terjadi tetapi mereka yang tidak bingung. Apakah ini yang tercantuk dengan sengaja menentang Raja ilahi muda? Ekspresi Hongyan tidak berubah. Matanya berputar saat dia meminta maaf berkata, bukannya aku tidak ingin mengundang yang mulia, hanya saja aku tidak berani melakukannya. Lagi pula, Raja ilahi sudah bertunangan. Jika yang mulia putri Yue salah paham, bahkan 10 ribu kematian tidak akan cukup untuk menebus kejahatan Hongyan. Meski kata-katanya halus, di mata beberapa orang yang jeli, ada rasa cemburu yang kuat dalam kata-katanya. Nona Hongyan, Anda terlalu meremehkan kemurahan hati saya. Saya hanya akan diam-diam mengikuti Raja ilahi saya kemanapun dia pergi. Bagaimana saya berani menghentikannya? Long Chang Yue juga bukan penurut. Dia melanjutkan, sebaliknya, saya merasa bahwa Nona Hongyan dengan sengaja meremehkan Raja ilahi kita. Anda berpikir bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keajaiban lainnya di sini. Karena Nona Hongyan meremehkannya, maka aku tidak ingin berhubungan denganmu. Lebih baik aku tetap bersama Raja ilahi. Sosok anggun Long Chang Yue membuatnya tampak lemah tetapi kata-katanya menyentuh hati. Hongyan terdiam dan memucat. Dia bahkan memamerkan cintanya di depan semua orang. Seperti angin sepoi-sepoi, dia menginjak bulan dan mendarat di istana di kejauhan. Dia secantik bunga mawar di bawah sinar rembulan. Dia dengan lembut membungkuk di depan Feng Feiyun, memberi Feng Feiyun wajah yang cukup, pelayan ini menyapa Raja ilahi. Feng Feiyun tidak berharap Long Chang Yue membantunya. Belum lagi, dia memberinya wajah yang cukup di depan begitu banyak keajaiban. Dia merasa seperti melayang di udara dan merasa tulangnya menjadi lebih ringan. Dia dengan cepat membantunya berdiri dan dengan lembut berkata, Yue, er, bangun. Terima kasih, Raja ilahi. Long Chang Yue bangkit dan memeluk Feng Feiyun. Dia berbisik, dia pikir dia yang tercantuk di dunia, namun dia meremehkanmu. Dia berpikir bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk disebut keajaiban generasi muda, tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Apa haknya dia harus memandang rendah orang-orang seperti ini? Raja ilahi, saya sangat sedih. Feng Feiyun memeluknya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Dia menatap kekejauhan dan dengan sedih berkata, jika dia meremehkanku, lalu mengapa aku harus memandangnya? Di mataku, kamu lebih cantik darinya. Dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, terutama setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, jika dia meremehkanku, lalu mengapa aku harus memandangnya? Di mataku, kamu lebih cantik darinya. Dia bahkan tidak bisa memegang sitarnya dengan kuat setelah mendengar ini. Seolah-olah seseorang dengan kejam mencabik-cabik hatinya. Dia secara alami tahu bahwa Feng Feiyun melakukan ini dengan sengaja, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia adalah orang yang ingin membuat marah Feng Feiyun, tapi dia tidak menyangka akan marah seperti orang bodoh. Jika bukan karena kerudung, dia akan terekspos. Bab 485. Putri Yue ini bukan wanita biasa. Rencananya dalam, kata-katanya cerdas, dan caranya melakukan sesuatu cukup menakutkan. Bisik Jing Sui. Jing Yue secara alami melihat semua ini. Matanya setajam pedang, yang harus kita khawatirkan saat ini adalah Namong Hongyan. Dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri, aku khawatir dia tega menangis sekarang. Itu terlalu banyak, seorang wanita harus menggunakan kelembutan terhadap seorang pria, tapi dia melakukan sebaliknya. Feiyun tidak akan jatuh cinta pada ini, jadi memang ada celah antara dia dan putri Yue dalam hal cinta. Dongfang Jing Sui berkata, kau mengerti perasaan. Ahem, aku membantumu berpikir. Jing Sui tersenyum kecut. Jing Yue setenang air dan acuh-ta'acuh seperti angin. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Ini terlalu banyak, ini terlalu banyak, aku tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata keadilan. Si Yue Lanshan berdiri dan dengan anggun membungkuk ke arah Namong Hongyan sebelum berbicara, kecantikan tertinggi adalah wilayah nona Hongyan, mengapa dia harus mengagumimu, Feng Feiyun. Tidak memberimu undangan sama saja dengan meremehkanmu, Feng Feiyun. Apa yang dapat Anda lakukan? Orang lain mungkin takut dengan identitas Feng Feiyun, tetapi tidak dengan Si Yue Lanshan. Dia memiliki klan Si Yue yang mengerikan di belakangnya. Tidak ada seorangpun di dunia yang luas ini yang bisa membuatnya takut. Dia secara alami ingin membela Namong Hongyan. Lebih penting lagi, dia ingin mengintensifkan konflik antara Feng Feiyun dan Namong Hongyan sehingga mereka benar-benar memutuskan hubungan mereka. Apa hubungannya denganmu apakah aku menerima undangan atau tidak? Feng Feiyun mencibir. Si Yue Lanshan berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan penampilan yang bermartabat, dia tertawa, Feng Feiyun, jika kamu tidak menerima undangan, bagaimana kamu bisa masuk ke pavilion kecantikan tertinggi? Jangan bilang kamu memanjat tembok atau apa. Haha, jadi ternyata Divine King dari dinasti Jin hanyalah seorang pencuri. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula besar. Meskipun dia kesal dengan Feng Feiyun, dia tidak akan membiarkan orang lain mengkritiknya seperti ini, bahkan jika itu hanya sedikit ejekan. Sanjungan Si Yue Lanshan sampai ke titik niat membunuh. Dia bisa melakukannya, tapi tidak ada orang lain yang bisa. Tapi pada akhirnya, dia agak lamban dalam hal hubungan. Long Chang Yue sekali lagi mengambil inisiatif. Beraninya kamu, apakah menurutmu Raja Dewa adalah seseorang yang bisa kamu hina? Long Chang Yue berbicara dengan dingin, Namong Hong Yan, apakah ini keajaiban yang kamu undang? Anda sengaja mengincar Raja Dewa, mencoba mempermalukannya, haha, sungguh wanita yang kejam. Aku, kata Hong Yan. Long Chang Yue tidak memberinya kesempatan untuk berdebat dan berkata dengan dingin, Namong Hong Yan, Si Yue Lanshan, kalian berdua bajingan, apakah kalian merencanakan ini sebelumnya? Bekerja sama melawan Raja Ilahi. Apakah anda pikir dia tidak akan membungkuk ke level anda hanya karena dia memiliki temperamen yang baik? Tapi jangan lupa bahwa saya, Permaisuri Raja, ada di sini. Saya akan memotong lidah siapapun yang berani mengatakan sesuatu yang jahat hari ini. Ekspresi Namong Hong Yan menjadi gelap. Dia memandang Feng Fei Yun, takut Feng Fei Yun akan salah paham. Sayangnya, dia memperhatikan bahwa mata Feng Fei Yun terfokus pada Putri Yue. Dia bahkan tidak meliriknya. Dia merasa lebih sedih dan ingin menangis. Kenapa kamu tidak menatapku? Apakah anda benar-benar berpikir saya melakukan ini dengan sengaja? Itu semua salah si Yue Lanshan. Jika bukan karena dia, Putri Yue tidak akan punya alasan untuk memarahinya. Jika Feng Fei Yun benar-benar salah paham dengannya, maka dia tidak akan bisa menebusnya bahkan jika dia mati seratus kali. Haha, Istana Raja Ilahi benar-benar tirani. Anda hanya sekelompok pencuri, mengapa orang tidak bisa membicarakannya? Nona Hongyan, Anda tidak perlu takut dengan ancamannya. Keadilan ada di hati rakyat. Lanshan terkeke dengan sikap heroik menguasai dunia. Hari ini, dia menunjukkan wajahnya di depan gadis tercantuk di dunia. Nona Hongyan pasti akan memiliki kesan mendalam padanya hari ini. Dia pasti akan bersyukur bahwa dia melindunginya seperti ini. Dengan pemikiran ini, si Yue Lanshan memiliki senyum riang di wajahnya. Seolah-olah dia sedang mencari kematian. Kamu mencari kematian, mata Long Chang Yue bersinar dengan aura pembunuh setajam pedang dingin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di depan Lanshan. Dia mengulurkan satu tangan seperti naga dan membidik lehernya. Aura jahatnya menyelimuti ruang di sekitarnya. Itu membekukan udara dan menyegel area tersebut, memicu fenomena duniawi. Sebagai karakter peringkat sembilan di daftar bawah, Lanshan secara alami tidak bisa diremehkan. Dia membentuk segel pedang dengan jari-jarinya dan kecemerlangan putih kental di lengannya. Lebih dari seribu energi pedang setipis jarum terbang ke depan. Hujan seribu pedang. Ledakan. Long Chang Yue memelototinya. Mata hitamnya memantulkan gunungan mayat dan lautan darah. Tiba-tiba, itu berubah menjadi dunia bawah seribu kuburan. Lanshan terkejut. Matanya melebar seperti sedang melihat hantu. Energi pedang di tangannya menjadi kacau. Bam! Ekspresi Long Chang Yue menjadi gelap. Telapak tangannya memukul kepalanya, memaksanya untuk berlutut di tanah. Ledakan. Lututnya hampir terbang keluar dan menghancurkan formasi di tanah. Lanshan tidak menyangka putri Yue yang lembut begitu kuat. Dia cukup terguncang dan ingin berdiri, tetapi tangan Long Chang Yue menekan kepalanya. Kecemerlangan hitam meletus dan dia tidak bisa bergerak. Jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak orang di sini, dia akan menggunakan seni pencarian harta karun jahatnya untuk melahap kultivasinya. Wus! Chang Yue mengeluarkan pedang kuno. Dengan sekejap, aliran darah keluar dari mulut Lanshan bersama dengan sepotong lidahnya. Tubuh Lanshan berkedut dan meringkuk saat dia jatuh ke tanah. Dia menutupi mulutnya yang berdarah dengan satu tangan dan mengeluarkan pekikan yang mengental darah. Ini adalah konsekuensi dari tidak menghormati Raja Ilahi. Mata indah Long Chang Yue melihat sekeliling, mengejutkan banyak keajaiban. Terlalu menakutkan. Putri Yue terlalu rendah hati. Jika bukan karena pertunangannya dengan Feng Fei Yun, sangat sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahui keberadaannya. Mereka semua mengira dia adalah putri lemah yang jarang keluar. Mereka tidak menyangka dia akan mengejutkan mereka dengan serangan pertamanya. Bahkan si Yue Lanshan, peringkat ke-9 di daftar bawah, dikalahkan olehnya dan lidahnya dipotong. Kultivasi, ketegasan, dan ketegasan ini menggulingkan pemahaman semua orang tentang dirinya, memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali dirinya. Long Chang Yue secara alami memiliki alasan untuk melakukan ini. Karena dia telah memutuskan untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota, dia secara alami perlu membangun prestise dan memberitahu dunia bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing. Meskipun ini mendorongnya menjadi pusat perhatian, itu juga bermanfaat. Orang akan tahu bahwa ada kekuatan ketiga yang bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Orang-orang diam-diam akan datang untuk bergabung dengannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Selain itu, dia memaksa Feng Fei Yun untuk membuat keputusan dan berdiri di sisi yang sama dengannya. Bagaimana mungkin Fei Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan bertindak seolah-olah dia adalah orang luar. Hari ini akan datang cepat atau lambat, jadi tidak masalah jika datang lebih awal atau terlambat. Potian menata Putri Yue sebentar sebelum berbalik dan berkata, sepertinya Putri Yue ini tidak bisa dianggap enteng, kultivasinya tidak lebih lemah dari Putri Luofu. Lawan keduamu telah muncul. Ekspresi Long Se-nya tenggelam. Dia mengangkat cangkirnya dan menyesapnya, mari kita lihat apakah dia cukup kuat. Dua lelaki tua membantu si Yue Lanshan yang batuk dan pergi sendiri. Adapun lidah di tanah, secara alami dimasukkan ke dalam kotak diok es dan dibawa pergi. Jika energi darah di lidah tidak sepenuhnya terkuras, mungkin itu bisa disambungkan kembali ke bangsawan muda si Yue. Long Chang Yue dan Namong Hong Yan saling melotot sebelum Long Chang Yue melambaikan lengan bajunya dan terbang ke istana di kejauhan. Dia dengan lembut memeluk lengan Fei Yun, menunjukkan sikap seorang permaisuri raja. Apakah Anda puas dengan penampilan saya hari ini? Chang Yue mengirim pesan mental. Kamu bermain dengan indah. Feng Fei Yun juga mengirim pesan mental. Sulit untuk mengatakan apakah ini pujian atau ejekan. Terima kasih. Chang Yue tersenyum. Feng Fei Yun tertawa sebagai tanggapan, Yue, R, aku hanya nakal, maaf telah membodohi diriku sendiri. Oh benar, hari ini adalah jamuan musik. Nona Dongfang, kenapa kalian tidak membuat lagu bersama? Jika saya menang, saya dan permaisuri akan duduk di sebelah Anda. Apa yang kamu katakan? Fei Yun juga ingin memberinya pelajaran, jadi dia sengaja tidak repot-repot melihatnya. Dia adalah orang yang mengundangnya ke perjamuan ini, tapi Feng Fei Yun dengan sengaja mengabaikannya, jadi dia mengertakkan gigi karena marah. Jika Yang Mulia sedang dalam mood, maka saya akan membuat lagu dengan Anda. Jing Yue berhenti sebentar sebelum mengubah nadanya, namun, aku ingin bermain denganmu di ruangan kosong. Aku tidak ingin ada yang mendengar musik kami. Yang disebut, bermain di gedung kosong, adalah bermain di balik pintu tertutup, tidak membiarkan siapapun melihat mereka, dan tidak membiarkan siapapun tahu apa yang mereka mainkan. Hanya ketika mereka keluar dari gedung kosong, hasilnya akan diumumkan. Metode kompetisi semacam ini diturunkan di antara orang-orang terkenal di zaman kuno. Dua pecinta musik akan menggunakan metode ini untuk bersaing dalam keterampilan musik. Ini adalah jenis kompetisi yang paling halus. Hanya pria sejati yang akan menggunakan metode semacam ini untuk bersaing dalam keterampilan musik. Gadis kecil Dongfang sebenarnya berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Obat apa yang dia jual di labunya? Feng Feiyun tidak takut berduaan dengannya. Dia mengundangnya ke istana dan menutup pintu. Hanya mereka berdua yang masuk. Semua orang, termasuk Long Chang Yue, tidak masuk. Bab 486 Semua orang kecewa. Banyak orang jenius yang ingin mendengar lagu pipa Jing Yue menghela nafas. Hong Yan menginjak kakinya dengan marah. Feng Feiyun benar-benar membuatnya marah malam ini. Dia menggertakkan giginya dan hendak menyemburkan api. Kamu tahu aku peduli, tapi kamu masih di kamar yang sama dengan Jing Yue. Apakah kamu tidak takut aku akan mati karena marah? Dalam benaknya, Feng Feiyun dan Jing Yue adalah sepasang kekasih lama. Tidak peduli seberapa dalam kebencian mereka, kemungkinan besar mereka akan mengobarkan kembali perasaan mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas. Itu seperti cakar kucing yang meraih jantungnya. Sialan, sial. Feng Feiyun, kamu bajingan. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu ditipu oleh Jing Yue dan membencinya sampai ke surga, tapi sekarang, kamu berada di ruangan yang sama dengannya sendirian. Jelas, kamu masih memiliki perasaan untuk dia. Hong Yan menarik rambutnya dan menggigit bibirnya. Saudari, Sue Wu kembali. Hong Yan bertanya, bagaimana? Sue Wu melirik ke istana dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Saudari Ye memang tidak ada di pavilion. Jari-jari Hong Yan mengepal lebih erat. Dia merasa bahwa dia sangat terluka malam ini dan dia sedang mencari masalah. Pintu istana ditutup dan seluruh aula yang tenang menjadi gelap gulita. Suara mendesing. Nyala api menyala di antara jari-jari Feng Fei Yun seperti lampu roh menerangi seluruh istana. Jing Yue sedang bersandar ke jendela dengan pipa di tangannya. Cahaya lampu memantulkan cahaya giok samar di wajahnya, menyebabkan sosoknya tampak lebih halus. Dia dengan samar bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku bermain denganmu di kursi kosong? Tolong beri saya pencerahan, nona muda keempat. Feng Fei Yun dengan rendah hati berkata. Jari-jari Jing Yue bergerak pada senar pipa. Gelombang suara terbang keluar dan menghilangkan lapisan debu di tanah, meninggalkan serangkaian kata. Ini adalah metode yang bisa mengendalikan gelombang suara secara ekstrim. Itu mampu mengukir kata-kata menggunakan gelombang suara. Ada puluhan nama yang terukir di tanah, disusun melingkar. Setiap nama menempati area yang berbeda, dan setiap nama memiliki aura yang berbeda. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya, tampak seperti bagan bintang. Feng Fei Yun melihat ke tanah dan merasa sangat familiar. Benar? Bukankah ini fenomena surgawi dari naga melahap langit, taiwei melindungi hati. Namun, Jing Yue telah mengubah fenomena surgawi menjadi sosok manusia. Total ada 32 nama. Semua nama dari 20 jenius sejarah agung ada di sana, tetapi ada 12 nama dengan hanya satu nama belakang. Jelas? Mereka sangat tidak jelas, jadi Jing Yue tidak mengukirnya. Beberapa jenius ini memiliki satu naga, beberapa memiliki dua, dan hanya tiga memiliki tiga. Mereka adalah Feng Fei Yun, Li Xiaonan, dan yang ketiga memiliki kata Wu. Ini adalah mata Feng Fei Yun menyipit. Lukisan, naga melahap langit. Adiku secara khusus pergi ke prefektur Jiang Kuno untuk meminta guru kebijaksanaan agung Jing Feng untuk menggambarnya. Kata Jing Yue. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik pada surga, jadi bagaimana saya bisa menjadi salah satu naga. Dia bahkan menandai kepalaku dengan tiga naga. Ini tidak masuk akal. Tampaknya guru kebijaksanaan agung Jing Feng benar-benar tua, dan perhitungannya tidak akurat. Ini digambar oleh Grand Wisdom Master Jing Feng menggunakan nyawanya. Kata Jing Yue. Apa? Ekspresi Feng Fei Yun menjadi serius. Empat bulan yang lalu, guru kebijaksanaan agung Jing Feng meninggal dunia dalam meditasi di platform pengamatan bintang. Pemimpin spiritual saat ini dari divisi pemujaan surga prefektur Jiang Kuno adalah muridnya, Dewi Sihir Surgawi. Kata Jing Yue. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng dan Feng Fei Yun dapat dianggap pernah bertemu sekali. Dia pernah memberi Dong Fang Jing Sui surat cerai, memintanya untuk menyelesaikan konflik antara Feng Fei Yun dan Jing Yue. Orang yang begitu baik telah meninggal dunia, ini membuat Feng Fei Yun merasa sedikit sedih. Orang Jiang Kuno dari prefektur Jiang Kuno juga dikenal sebagai orang barbar. Saat ini, ada tiga suku terkuat, dan divisi penyembahan surga adalah salah satunya. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng meninggal dunia, dan Dewi Sihir Surgawi yang baru tidak dapat menekan orang-orang Jiang Kuno yang liar. Prefektur Jiang Kuno pasti berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia ini menjadi semakin kacau. Feng Fei Yun sudah menebak bahwa pembicaraan kosong, Jing Yue dengannya jelas tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan memberitahunya rahasia sebesar itu. Ini menyebabkan Feng Fei Yun sangat terkejut. Apa niatnya pada akhirnya? Jing Yue berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu adalah salah satu naga, dan mengapa kamu ditandai oleh tiga naga? Seekor naga di antara naga. Mengapa? Meskipun kamu tidak ingin menguasai dunia, keberadaanmu telah sangat mempengaruhi arah dunia. Misalnya, ibu kota saat ini adalah Tong Mesiu terbesar dari dinasti Jin. Kamu adalah sumbunya, jadi kamu mewakili modal, kata Jing Yue. Feng Fei Yun tahu apa yang dia maksud. Meskipun dia tidak ingin menguasai dunia, orang-orang di sekitarnya melakukannya, seperti Long Chang Yue, Putri Luofu, dan Feng Mo. Dia adalah Raja Ilahi saat ini sementara Kaisar Jin berkultifasi terisolasi. Pengaruhnya di ibu kota hampir setara dengan Kanselir Agung, jadi wajar baginya untuk memiliki tiga naga di atas kepalanya. Kamu mewakili ibu kota sementara Li Xiaonan mewakili ancaman dari empat dinasti tetangga. Kata Jing Yue. Li Xiaonan bukan dari dinasti Jin. Feng Fei Yun bertanya. Jing Yue menggelengkan kepalanya, tepatnya, dia berasal dari Istana Roh Suci. Tahukah Anda mengapa peringkatnya lebih tinggi dari dinasti Jin di peringkat kekuatan besar? Mungkinkah pengaruh Secret Spirit Palace telah menyebar ke empat dinasti tetangga? Jing Yue menjawab, Benar, lima dinasti menempati sudut terpencil benua ini. Itu adalah daerah terpencil di antara tiga ribu dinasti, peringkat di bawah. Namun, bagi kami saat ini, kelima dinasti sangat kuat dengan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di belakang mereka semua ada bayangan Istana Roh Suci. Dengan kata lain, Istana Roh Suci berada di atas lima dinasti. Feng Fei Yun tidak bodoh. Kultifator lain di Jin akan terguncang mendengar ini. Namun, dia tetap tenang dan bertanya, tempat seperti apa Istana Roh Suci itu? Itu di atas dinasti dan dapat mengendalikan nasib lima dinasti. Selain itu, ia mendengarkan langsung ke dinasti tengah ke enam. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa Li Xiaonan berada di puncak generasi muda di Jin, tidak ada yang lebih kuat darinya. Sayangnya, dia hanya bisa menempati peringkat lima besar di kalangan generasi muda. Li Xiaonan adalah seorang utusan dari Istana Roh Suci. Sampai tingkat tertentu, dia dapat mempengaruhi keputusan dari lima dinasti. Jika Jin lepas kendali, dia dapat menarik kekuatan dari empat dinasti lainnya dan langsung menelan Jin. Inilah mengapa dia adalah salah satu dari tiga naga. Tentu saja, ini bukan masalah besar. Lagi pula, Istana Roh Suci tidak ingin lima dinasti memiliki terlalu banyak konflik internal. Mereka juga memiliki musuh eksternal sehingga mereka perlu meminjam kekuatan dari lima dinasti. Feng Fei Yun tersenyum, Li Xiaonan hanya berada di urutan kedua dalam daftar jenius sejarah atas. Kenapa tidak ada seorang pun di Jin yang cocok dengannya? Jing Yue menunjuk ke naga ketiga, kata, Wu, dia nomor satu di daftar jenius sejarah atas. Sayangnya, bahkan Scholar Heaven Calculating tidak dapat mengetahui identitasnya dan hanya dapat menemukan kata, Wu. Saya hanya tahu bahwa dia telah muncul dan memiliki fenomena melahap surga. Sebelum kemunculannya, Li Xiaonan memang orang nomor satu di Jin. Saudaraku, Bei Ming Potian, Su Yun, Long Se-nya, dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih dari seratus langkah melawannya. Seni Secret Spirit jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Dalam kehidupan sebelumnya, dia secara alami tidak akan peduli dengan seseorang seperti Li Xiaonan. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah sekarang. Jika dia terus menjadi sombong, dia akan mati tanpa meninggalkan satu pun ampas. Kenapa kamu memberitahuku ini? Feng Fei Yun tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa hubungannya dengan gadis ini sebaik itu. Jing Yue berkata, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan dalam satu sampai tiga tahun. Dinasti Jin akan jatuh dan klan Yin Go kita akan berada dalam posisi yang baik. Itulah mengapa saya disini atas perintah dari ketua klan untuk menguji Anda. Siapa yang kamu inginkan untuk menjadi putra mahkota selanjutnya? Sebelumnya, Feng Fei Yun tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini dan dia juga tidak memenuhi syarat untuk master klan Yin Go untuk meminta pendapatnya. Tapi sekarang, Feng Fei Yun masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib dunia. Yah. Feng Fei Yun tersenyum dan tidak menjawab, siapa yang diinginkan klanmu untuk menjadi putra mahkota berikutnya? Jing Yue memelototi Feng Fei Yun, hanya master klan yang tahu tentang ini. Aku tidak tahu. Persetan aku akan percaya padamu. Jika Anda tidak tahu, mengapa master klan mengirim Anda ke sini untuk menanyakan masalah yang begitu penting? Masalah ini terlalu penting. Satu kesalahan bisa menghabiskan nyawanya, jadi Fei Yun tidak akan memberi tahunya dengan mudah. Di matanya, gadis Dongfang ini tidak bisa dipercaya. Jika dia mengkhianatinya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Harus dikatakan bahwa di alam bawah sadar Feng Fei Yun, dia sudah memusuhi dia. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, tentang itu. Saya masih mempertimbangkan, haf, siapa yang berani mengganggu saya dan nona Dongfang. Perasaan ilahi yang kuat menyerbu. Tidak hanya perasaan ilahi ini yang kuat, tetapi juga sangat tidak jelas. Orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya, tapi Feng Fei Yun melihatnya. Seseorang ingin menguping pembicaraan mereka, dan pihak lain adalah ahli yang tiada taranya. Ledakan. Empat puluh indera ilahi bergegas keluar dari atas kepala Feng Fei Yun dan menyerang secara langsung, menyebabkan pihak lain dengan tergesa-gesa menarik kembali indera ilahinya. Selanjutnya, Feng Fei Yun keluar dari istana dan berdiri di atas istana berlapis kaca dengan aura yang mendominasi. Dia mengeluarkan perintah raja dan menyalurkan kekuatan raja ilahi sebelumnya sebelum melambaikannya di langit. Sekarang Feng Fei Yun adalah pemilik perintah raja, dia bisa menggunakan kekuatan raja ilahi sebelumnya untuk dirinya sendiri. Gemuruh. Sosok tujuh God Kings turun dari langit. Setiap God Kings setinggi 300 meter. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan berdiri tegak. Kekuatan melonjak keluar. Ah! Ceritan datang dari kegelapan. Amanat surga tingkat kelima dihancurkan berkeping-keping oleh perintah raja. Tubuhnya berubah menjadi sumber darah yang jatuh dari langit. Bab 487 Bulan terasa dingin. Feng Fei Yun berdiri di atas istana dengan perintah raja di tangannya. Gelombang energi emas mengalir kembali ke medali hitam. Kesombongannya masih ada, cukup untuk menakuti semua orang. Dia tiba-tiba terbang seperti hantu dan mendarat di mana mandat surga tingkat kelima mati. Energi darah di sini kental dan udaranya panas. Tanahnya hangus. Dari sisi mana mereka berasal. Mereka bahkan tidak meninggalkan satu pun petunjuk. Sepertinya mereka sudah siap. Fei Yun menyingkirkan perintah raja dan terbang kembali ke kecantikan tertinggi. Dia mendarat di atas istana dan kembali ke dalam. Keajaiban di kejauhan terguncang. Kekuatan perintah raja terlalu menakutkan. Bahkan mandat surga tingkat kelima terbunuh. Semua orang terkejut kecuali beberapa. Fei Yun kembali ke istana dan melihat Jing Yue masih berdiri di tengah. Dia memiliki sosok yang cantik dan kulit seputih salju. Dia memiliki pipa di tangannya seperti Dewi Bulan. Dia dengan tenang berkata, Mati. Mati. Feng Fei Yun melirik ke tanah. Diagram naga pemakan surga masih terhapus olehnya dan berubah menjadi debu. 32 nama pada diagram terukir di benak Feng Fei Yun. Jika dia bertemu orang-orang ini di masa depan, dia akan lebih berhati-hati. Mata Dongfang Jing Yue dipenuhi dengan harapan saat dia berkata, tidak mudah untuk menggunakan kekuatan Raja Ilahi dalam medali Raja Ilahi. Dibutuhkan kesadaran yang kuat untuk mendukungnya. Dengan kultivasi Anda saat ini, berapa banyak gerakan yang dapat Anda gunakan dalam satu hari? Um, aku tidak tahu. Fei Yun secara alami tidak akan memberitahunya hal yang begitu penting jadi dia waspada. Feng Fei Yun memiliki 40 niat Ilahi, jauh lebih kuat dari para pembudidaya pada tingkat yang sama. Orang biasa tidak akan bisa menebak berapa kali dia bisa menggunakan kekuatan itu dalam satu hari. Bagus untuk berhati-hati. Jing Yue melirik Feng Fei Yun, tahu bahwa dia tidak ingin memberitahunya. Dia melanjutkan, Kamu memiliki perintah Raja, tetapi Bei Ming Potian dan Long Shen-nya juga memilikinya sendiri. Menjadi terlalu sombong hanya akan menyebabkan kematian. Itu saja untuk game bangunan kosong hari ini. Saya pribadi akan mengunjungi rumah Raja Ilahi di masa depan. Jing Yue bangga dan anggun dengan temperamen yang berbeda. Pria biasa bahkan tidak akan mampu mengangkat kepala mereka di depannya. Gadis Dong Fang ini agak berbeda. Feng Fei Yun dengan lembut menyentuh dagunya. Ketika Dong Fang Jing Yue mencapai pintu masuk istana, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa berbalik, dia berkata, di belakang pavilion putri tersenyum adalah tanah suci jalan jahat, Gunung Potala. Jika Gunung Potala ingin menemukan seseorang, bahkan jika orang itu terkubur di bawah tanah, mereka akan digali. Itu saja yang harus saya katakan, Anda sendirian. Dia. Feng Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Gadis Dong Fang ini menjadi semakin tak terduga. Dia pasti merasakan bahwa Xiao Xiang bersembunyi di istana ini. Dia memperingatkan Feng Fei Yun untuk mengirim Xiao Xiang pergi secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada bencana. Apakah menurutmu aku takut? Feng Fei Yun memiliki ekspresi menghina. Dia sama sekali tidak takut pada Gunung Potala. Xiao Xiang adalah pohon uang biutis Smile Pavilion, jadi mereka pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menangkapnya. Pada akhirnya, mereka akan mengingatkan Gunung Potala. Bahkan jika dia bersembunyi di pavilion kecantikan tertinggi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku harus membawanya kembali ke istana Raja Ilahi. Jika tidak, jika ahli sesat menemukan pavilion kecantikan tertinggi, itu akan mengikuti jejak istana bunga bahagia dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya kekuatan istana Raja Ilahi dapat melindungi Xiao Xiang. Ekspresi Feng Fei Yun Muram. Berderak. Pintu istana terbuka dan Dongfang Jingyue keluar seperti kupu-kupu yang gesit. Dia menghela nafas dengan lemah dan berkata, pencapaian musik Sir Divine King luar biasa. Dongfang Jingyue malu akan inferioritasnya dan telah kalah dua tingkat. Aku tidak punya wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dongfang Jingyue melambaikan lengan bajunya, dan bangor roh putih setinggi lebih dari 10 meter menerobos awan. Dia menginjak bagian belakang Derek Roh dan terbang ke langit. Haha, aku akan pergi juga. Jing Sui berdiri, kulit badaknya bersinar terang di bawah sinar bulan. Jubah merahnya berkibar tertiup angin saat dia melayang ke langit. Alis Li Xiaonan berkedut. Dia juga berdiri dan pergi dengan empat pelayan pedang dan enam belas utusan musik. Dia datang untuk Jingyue, jadi sekarang setelah dia pergi, dia ingin mengikuti. Feng Fei Yun berteriak, Saudara Kuli, kita baru setengah jalan dari jamuan makan, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Kami masih harus bersaing dalam keterampilan musik. Li Xiaonan berdiri di atas awan seukuran bulu dan tertawa, Aku masih harus menemani adik perempuanku malam ini, jadi aku tidak akan tinggal. Adapun keterampilan musik, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Kompetisi bunga tinggal beberapa hari lagi. Semua keindahan dinasti akan dikumpulkan di ibu kota saat itu. Akan ada musisi yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Kalau begitu mari kita lanjutkan diskusi kita. Dengan itu, lengan baju panjangnya berkibar tertiup angin saat dia pergi di atas awan bersama sekelompok wanita cantik. Seolah-olah sekelompok makhluk abadi terbang melintasi langit untuk mengejar Dongfang Jingyue. Mata Feng Feiyun berkilat dengan permusuhan. Dia kesal melihat Li Xiaonan mengejar Jingyue dan ingin mengikutinya juga. Perubahan mata Feng Feiyun tidak luput dari perhatian Hongyan. Dia bahkan menjadi lebih marah. Mereka berdua, menghidupkan kembali perasaan lama mereka. Dia berteriak, keterampilan musik yang mulia sangat tinggi. Saya juga ingin bermain dengan Anda. Bisakah Anda mengejari saya satu atau dua hal? Feng Feiyun ingin mengejar Li Xiaonan, tetapi setelah mendengar suara suram Hongyan, dia tahu bahwa Hongyan sangat marah. Jika dia mengejar Jingyue sekarang, dia pasti akan berbalik melawannya. Dia tidak ingin membuatnya marah terlalu banyak. Feng Feiyun melirik cakrawala dan tidak mengejarnya. Dia tersenyum, nona Hongyan adalah yang tercantuk di dunia, perih. Aku, Feng Feiyun, hanya manusia biasa. Untuk bisa bermain dengan yang tercantuk lebih dari yang bisa aku minta. Dia memiliki senyum di wajahnya tetapi matanya bersinar dengan kilatan mematikan. Dia memimpin dan memasuki istana. Feiyun ragu sejenak dan melirik Long Chang Yue sebelum mengikutinya masuk. Tidak ada lagi yang bisa dilihat malam ini. Ayo pergi. Potian berdiri dan tersenyum pada Long Se-nya. Mata Long Se-nya menyipit. Dia berdiri dan tersenyum pada Long Chang Yue, saudari kerajaan, sulit bagimu malam ini. Tunanganmu mengadakan pertemuan dengan wanita lain dan kamu harus berjaga di luar. Sai, sai, dunia akan menertawakanmu jika ini keluar. Kakak, kamu terlalu khawatir. Aku akan memotong siapa saja yang berani bergosip. Ditambah lagi, istana Raja Dewa tidak akan membiarkan siapapun menodai reputasi Raja Dewa. Long Chang Yue tersenyum. Se-nya menyeringai dan mengangguk sebelum pergi bersama Potian. Para jenius generasi muda semuanya meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu. Malam ini, mereka tidak secara pribadi mendengar suara surgawi si cantik nomor satu, juga tidak melihat penampilan tak tertandingi si cantik nomor satu, menyebabkan banyak orang kecewa. Namun, kompetisi pemberian Kaisar Bunga akan segera hadir, dan Hong Yan pasti akan tampil di atas panggung untuk membawakan sebuah lagu, jadi masih layak dinantikan. Dia memelototi Feng Feiyun dan tidak menyembunyikan amarahnya sama sekali. Feng Feiyun, kamu memaksaku untuk membunuh seseorang. Bunuh siapa? Aku. Feng Feiyun bisa merasakan niat membunuhnya. Itu hampir membekukan darah Feng Feiyun dan menciptakan embun beku putih di tanah. Aku ingin membunuh Dong Fang Jing Yue. Aku ingin membunuh Putri Yue. Setiap wanita dengan kata, Yue, dinamanya harus mati. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Hong Yan mengayunkan tinjunya yang lembut, tampak seperti ayam betina yang sedang marah. Mata berairnya terbuka lebar. Feng Feiyun berkata, Itu bukan ide yang bagus. Jing Yue adalah rindu keempat dari Yin Gou dan Putri Yue adalah putri dari Kaisar Jin. Membunuh mereka akan memberimu banyak masalah. Hong Yan, kemana perginya kecerdasanmu? Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang begitu impulsif? Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Naluriku memberitahuku bahwa mereka harus mati. Aku akan merasa tidak enak jika mereka tidak mati. Dia dengan keras kepala berkata, Feng Feiyun, Aku tahu bahwa kamu dan Jing Yue telah menghidupkan kembali perasaan lama. Jika dia tidak mati, aku akan kehilangan beberapa dekade hidupku. Menghidupkan kembali perasaan lama. Perasaan lama apa? Feng Feiyun tiba-tiba teringat bahwa dia telah menceritakan kisahnya dengan Sui Yue Ting. Hanya saja Sui Yue Ting diubah menjadi Dongfang Jing Yue. Ini menggali lubang untuk dirinya sendiri untuk dilompati. Feng Feiyun menjadi lembut dan meletakkan kedua tangannya di bahunya. Dia berbicara dengan ekspresi penuh gairah, Hong Yan, tenanglah. Jing Yue dan aku memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Pelacur itu mempermainkan perasaanku. Bagaimana aku bisa menyalakan kembali perasaan lama dengannya? Jika Anda ingin membunuhnya, hitung saya. Tapi, tidak sekarang. Kamu memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan Jing Yue. Tapi bagaimana dengan Putri Yue? Kalian berdua sudah bertunangan. Hanya dengan kematiannya Anda dapat membatalkan pertunangan. Hong Yan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang kacau. Dia menjadi tenang dan tenang lagi. Ini semua salah Feng Feiyun. Dialah yang membuat saya marah setengah mati, tapi sekarang dia mengatakan bahwa saya tidak tenang. Dia memiliki hati yang kuat dan akan tetap tenang bahkan ketika gunung tai runtuh di depannya. Dia tidak akan panik bahkan ketika dia hendak membunuh. Namun, Feng Feiyun membuatnya kehilangan ketenangannya. Tidak peduli seberapa kuat atau tenangnya seorang wanita, pada akhirnya dia tetaplah seorang wanita. Feng Feiyun melihat bahwa dia telah tenang dan melepaskan, saya tidak bisa menolak pertunangan dengan putri Yue. Semua ahli dari klan kerajaan ada di sana. Jika saya berani mengatakan tidak, saya akan memandang rendah kekuatan kekaisaran. Dan tidak akan bisa meninggalkan kota hidup-hidup. Aku juga tidak ingin menikah dengan seorang putri. Jika saya hanya bisa menikahi satu wanita dalam hidup saya, itu adalah Anda. Bab 488 Itu, lebih seperti itu. Dia cukup senang dan membuang semua kekesalannya ke belakang pikirannya. Dia dengan lembut bersandar di dada Feng Feiyun dan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Matanya seperti ambar di mata air spiritual, lembut, indah, dan penuh emosi. Feng Feiyun melanjutkan, Meskipun putri Yue dan saya bertunangan, masih ada satu tahun sampai pernikahan. Dinasti Jin akan berubah dalam tahun ini, dan saya tidak tahu apakah saya masih bisa menjadi raja ilahi atau tidak. Jadi, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Jika ada Feng Feiyun di dunia fana, maka akan ada Namong Hongyan. Aku tidak akan meninggalkanmu bahkan ketika dunia berakhir. Aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Dia perlahan berkata, Hongyaner, Feng Feiyun memeluknya dengan erat dan dengan penuh kasih membelai bahunya. Pada saat ini, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Dia lupa bahwa ada wanita lain di istana. Wanita lain diam-diam menangis dalam kegelapan. Angin dingin masuk melalui celah jendela dan mengangkat kerudung di wajahnya, memperlihatkan dagunya yang lembut dan memikat. Itu tajam dan halus, dan di atasnya ada bibirnya yang seperti kristal. Tidak ada bibir di dunia ini yang lebih indah dari miliknya. Bibirnya semerah air dan seindah batu giyok. Hanya sudut wajahnya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Ini juga pertama kalinya Feng Feiyun melihat bibir dan dagunya. Cahaya bulan, menembus genteng istana, jatuh ke bawah, mendarat di wajahnya, membuat wajahnya yang cantik dan halus terlihat seperti lilin giyok. Di bawah tabir, itu samar-samar terlihat, indah sampai mati lemas. Tangan Feng Feiyun tanpa sadar pindah ke cuping telinganya sementara tangan lainnya pindah ke bagian belakang kepalanya. Dia mengangkat sudut kerudungnya dan mencium aroma mawar sebelum dengan lembut mencium bibirnya. Arus listrik menghantam pikiran mereka, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Hal terindah dan romantis di dunia ini adalah dengan diam-diam memeluk dan mencium wanita yang kamu cintai. Bahkan jika langit runtuh, itu masih seperti angin sepoi-sepoi. Setelah sekian lama, bibir mereka berpisah. Lidah Feng Feiyun dengan lembut mengjilat bibirnya. Aroma yang tersisa semanis madu. Tidak baik, ekspresi Feng Feiyun tiba-tiba berubah. Dia ingat Xiao Xiang masih di istana ini. Jika dia melihat dia dan Hong Yan berpelukan dan berciuman di tempat ini, bagaimana dia bisa menahannya? Hong Yan sudah menebak bahwa Xiao Xiang diam-diam membantu Feng Feiyun, jadi Xiao Xiang pasti ada di istana ini. Dia terlalu asyik sebelumnya dan benar-benar melupakan masalah ini. Baru setelah teriakan Feiyun, dia terbangun dari kesurupannya. Kaka Ye, Hong Yan dengan cepat melarikan diri dari pelukan Feng Feiyun dan dengan dingin menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun dengan cepat mencari di istana, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok Xiao Xiang. Dia sudah pergi. Itu benar, Feng Feiyun dan Hong Yan sangat akrab, jadi bagaimana mungkin dia tetap tinggal di sini? Bukankah itu mencari masalah untuk dirinya sendiri? Yang paling penting adalah dia awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun datang ke pavilion kecantikan tertinggi untuk menemukannya, tetapi ketika Feng Feiyun memeluk Hong Yan lebih awal, dia menyadari bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Feng Feiyun tidak datang untuk menemukannya, tapi Hong Yan. Dari awal hingga akhir, dia adalah orang bodoh yang terlalu memikirkan banyak hal. Dia adalah orang tambahan, jadi apa gunanya dia tinggal di sini? Tidak bagus, pembudidaya pavilion senyum kecantikan pasti mencarinya. Begitu dia meninggalkan pavilion, dia pasti akan ditangkap dan dibawa kembali. Feng Feiyun menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pergi? Terlalu berbahaya baginya untuk kabur sendirian. Tubuh Hong Yan terbakar dengan api saat dia ingin terbang ke langit untuk mengejarnya. Kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika kamu menemukannya, dia tidak akan bisa kembali. Serahkan padaku. Feng Feiyun meletakkan tangannya di tubuh Hong Yan dengan tatapan tegas. Percayalah padaku, aku pasti akan membawanya kembali utuh. Feng Feiyun menginjak roda samsara dan terbang keluar dari lubang besar di atas istana. Dia melepaskan empat puluh niat sucinya dan menutupi sebagian besar kota sebelum berubah menjadi sinar cahaya. Long Chang Yue berdiri di atas istana dan memandangi sinar cahaya di langit malam. Matanya yang berbintang bersinar dengan sedikit kontemplasi. Feng Feiyun, kemana kamu pergi begitu terburu-buru? Dia segera menggunakan teknik gerakannya, dan seperti hantu, dia menyatu dengan malam dan mengejarnya. Lapisan salju tebal menumpuk di jalan tua. Angin menderu saat kepingan salju berkibar di udara seperti kapas. Di hari yang begitu dingin, besi kasar pun akan retak karena kedinginan. Bahkan pembudidaya tidak akan keluar. Tetapi pada saat ini, ada sosok yang berlari di jalan. Setiap kali dia berlari, dia akan jatuh. Itu bukan karena kultivasinya terlalu rendah, juga bukan karena dia berlari terlalu cepat. Itu karena hatinya berantakan, dan langkahnya secara alami kacau. Apa hakmu untuk menangis? Kamu bahkan tidak punya hak untuk menangis. Dia bilang dia tidak akan menangis, tapi air mata di matanya tidak mau mendengarkannya. Mereka mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Dia mencengkram roknya dengan kedua tangan. Energi rohnya telah habis, tetapi dia masih terus berlari tanpa henti. Sama seperti ketika dia ditangkap oleh Feng Feiyun, dia tidak pernah lupa untuk lari. Dia ingin menemukan jalannya sendiri, bebas, dan tak terkekang. Tapi hari ini, dia melarikan diri. Dia bahkan tidak tahu ke mana harus pergi. Pada akhirnya, dia pingsan di salju karena kelelahan. Dia sama menyedihkannya dengan para pengemis di jalan, bahkan mungkin lebih menyedihkan. Ketuk-ketuk, suara langkah kaki bergema di telinganya. Siaw Siang, akhirnya aku menemukanmu. Kembalilah ke Beauty Smile bersama kami. Seorang wanita tua dengan tongkat terbatuk saat dia berjalan keluar dari ujung jalan. Rambutnya putih dan wajahnya penuh keriput, tapi matanya sangat tajam. Tulang pipinya menonjol dan wajahnya yang keriput cekung. Matanya cekung. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia mengeluarkan tekanan dingin. Siaw Siang hanya bisa gemetar saat mendengar suara wanita tua itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua itu. Dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya ketakutan. Bibi, Bibi Kin, aku tidak ingin kembali. Bibi Kin ini adalah wanita tua yang menangkapnya dan menjualnya ke Beauty Smile. Siaw Siang tentu saja tidak mau tunduk, tetapi Bibi Kin ini sangat kejam dan menggunakan segala macam siksaan padanya. Budidaya Siaw Siang rendah untuk memulai. Bagaimana dia bisa menanggung siksaan seperti itu? Pada akhirnya, dia menyerah pada tirani wanita tua itu. Siaw Siang, apakah kamu lupa apa yang diajarkan Bibi Kin? Apakah Anda pikir Anda dapat hidup setelah meninggalkan Beauty Smile? Bibi Kin mengulurkan jarinya yang gemetar dan memutarnya sedikit. Di belakang Bibi Kin ada sekelompok pria berpakaian hitam. Ada sekitar 40 hingga 50 dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Bila kuno tergantung di pinggang mereka, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Beberapa dari mereka bahkan memiliki gambar ki yang mengembun di atas kepala mereka, yang melonjak ke langit. Ini adalah kematian yang dilatih oleh Beauty Smile. Deduan peringkat ketiga telah berkultivasi selama ratusan tahun. Mereka adalah pembudidaya mandat surga tua. Setelah menerima perintah Bibi Kin, dua pria dengan pedang es tergantung di pinggang mereka keluar. Mata mereka dingin seperti dua binatang buas. Mereka meraih lengan siaw siang dan menyeretnya. Sangat menyakitkan hingga dia menggigit bibirnya begitu keras hingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bang! Bang! Tongkat jalan Bibi Kin seperti ular berbisa. Dua sinar cahaya hitam mendarat di dua kematian dan meledakan kepala mereka. Darah memercik ke seluruh tubuh siaw siang, membuatnya menggigil ketakutan. Bajingan, pilar senyum kecantikan, peri siaw. Dia bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh kalian berdua pria kotor. Bahkan kematian tidak bisa menghapus kejahatan kalian. Siaw siang, jadilah gadis yang baik dan ikuti aku kembali ke Beauty Smile. Jangan salah paham, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Saya hanya memberi pelajaran kepada. Anjing yang tidak patuh. Bibi Kin menyeringai seperti hantu tua di bawah sinar rembulan. Dia menggunakan tangannya yang layu untuk menyeka darah dari tongkatnya dan melambaikannya di depan siaw siang dengan sengaja. Siaw siang mengira dia sudah sangat berani, tetapi di depan Bibi Kin, dia merasa malu seperti tikus putih di depan ular berbisa. Darah masih menetes dari wajahnya yang cantik. Di bawah udara dingin, darah dengan cepat membeku menjadi ampas berdarah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar dan meringkuk menjadi bola. Wajah Bibi Kin menjadi semakin dingin. Suaranya seperti pasir yang bergesekan satu sama lain, kamu menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Kamu pikir kamu siapa? Kau hanya pelacur bau. Keterampilan musik Anda luar biasa, bukan? Banyak orang mengejarmu, kan? Haha, dalam beberapa dekade, ketika kamu sudah setua kerangka, menurutmu apakah akan ada pria yang akan melirikmu lagi? Jalang, teman-teman, pukul dia, pukul dia sampai dia memohon belas kasihan. Dua pria lain yang terlihat seperti anjing ganas berjalan keluar. Tatapan mereka ganas, dan lengan mereka sepertinya terbuat dari besi. Mereka tiba-tiba menyerang siau siang. Mereka tahu batas mereka. Itu baik-baik saja selama mereka tidak membunuhnya. Bahkan jika mereka melumpuhkannya, dia bisa pulih dengan pil dan obat-obatan spiritual. Ledakan. Tinju ini sepertinya terbuat dari baja. Itu membuat suara berderak di udara. Wajah bibikin bengkok. Semakin tua seorang wanita, semakin dia membenci wanita muda dan cantik. Tidak hanya penampilannya yang bengkok, tetapi pikirannya juga bengkok. Kamu mencari kematian. Di langit di atas, teriakan ledakan terdengar. Seolah-olah guntur surgawi bergemuruh, mengguncang seluruh jalan kuno sampai terbelah menjadi beberapa bagian. Lapisan tebal salju bahkan dikirim terbang. Feng Feiyun tiba. Feng Feiyun berdiri di depan siau siang untuk melindunginya. Dia sangat marah dan melemparkan pukulan. Kaca, lengan pria itu patah. Semua tulang di tubuhnya hancur. Dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Bab 489. Retakan. Feng Feiyun memadatkan gelombang kejut di telapak tangannya dan mengubahnya menjadi bentuk telapak tangan. Itu menabrak dan mengenai kepala prajurit kematian kedua, mengubah organ dalamnya menjadi bubur. Darah mengalir keluar dari lubangnya saat dia berlutut di tanah dalam keheningan yang mematikan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, kedua prajurit kematian itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat yang dingin. Dalam angin dingin dan salju, mayat di tanah dengan cepat berubah menjadi pecahan es. Kulit pucat mereka tertutup lapisan es. Bibikin berdiri di sana dengan dingin dengan tongkatnya. Wajah tuanya sama menakutkannya dengan hantu. Apa kamu baik-baik saja? Feng Feiyun memandang Xiao Xiang dengan nada meminta maaf. Dia meraih tangannya dengan erat, takut dia akan melarikan diri lagi setelah melihatnya. Xiao Xiang menundukkan kepalanya dan kemudian menggelengkannya. Uhuk, uhuk, kultifasimu cukup bagus. Kamu cukup berani ikut campur dalam bisnis pavilion putri tersenyum. Bibikin menutupi mulutnya dengan lengan bajunya dan terbatuk. Feng Feiyun membusungkan dadanya dan melirik prajurit kematian di belakangnya, bagaimana pavilion putri tersenyum tahu di mana nona ye bersembunyi. He he, bibikin tertawa sinis, kamu membawa kami ke sana. Feng Feiyun sedikit terkejut. Gemuruh. Seberkas cahaya putih jatuh dari langit seperti air terjun ilahi. Seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah Giyok 9 mendalam berjalan keluar dengan cara yang bermartabat dan bermartabat. Dia memancarkan aura mulia seorang atasan saat dia berdiri di puncak sebuah gedung tinggi. Murid Feng Feiyun mengekang, Wan Huatong. Salam, Master Pavilion. Salam, Master Pavilion. Para prajurit kematian dan bibikin semuanya berlutut di tanah dan bersujud kepada wanita parubaya di puncak gedung tinggi. Ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Putri Tersenyum, Wan Huatong. Meskipun Wan Huatong adalah Master Pavilion dari Pavilion Putri Tersenyum, sangat sedikit orang yang melihat penampilan aslinya. Selain orang-orang di Pavilion Putri Tersenyum, jumlah orang di Ibu Kota Ilahi yang telah melihatnya dapat dihitung dengan satu tangan. Di mata orang lain, Master Pavilion Putri Tersenyum diselimuti tabir misterius. Raja Dewa Kecil, kita bertemu lagi. Wan Huatong melihat ke bawah dari atas dengan aura yang mengancam. Dia sama sekali tidak terlihat seperti perawan tua. Dia hanyalah pahlawan wanita dari satu generasi. Feng Feiyun menatapnya dan mencibir, Manor Master Wan, kamu benar-benar punya rencana bagus. Anda benar-benar berhasil menipu saya. Luar biasa, luar biasa. Semua orang di Ibu Kota Ilahi tahu bahwa Xiao Xiang pergi bersama Feng Feiyun pada akhirnya. Jika mereka ingin menemukan Xiao Xiang, mereka harus mulai dengan Feng Feiyun. Wan Huatong berubah menjadi kaleidoskop dan menyelinap ke sisi Feng Feiyun. Setelah memasuki pavilion kecantikan tertinggi, dia menemukan jejak Xiao Xiang. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak peduli dengan hal-hal sepele. Mata Wan Huatong menyipit, serahkan Xiao Xiang. Dia harus menjadi orang yang memilih kemana harus pergi, kata Feng Feiyun dengan paksa. Lalu bagaimana jika aku harus membawanya? Wan Huatong bertanya. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Feng Feiyun tidak mundur. The Divine Capital juga bisa membunuh. Wajah Wan Huatong dipenuhi dengan permusuhan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan empat pria tua berambut putih terbang keluar dari langit yang gelap. Masing-masing dari mereka menjaga suatu daerah. Keempat lelaki tua itu mengulurkan tangan mereka dan menutup sekeliling, mengubah kota menjadi ruang tertutup. Ledakan. Krune yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tanah dan menutupi seluruh langit. Untuk menghadapi Feng Feiyun, mereka secara alami harus menutup area tersebut dan tidak memberi tahu siapapun. Posisi Feng Feiyun di ibu kota ilahi sangat tinggi. Karena mereka telah memutuskan untuk berurusan dengan Feng Feiyun, mereka secara alami ingin membunuh Feng Feiyun. Siaosiang ketakutan, mengapa kamu tidak pergi? Mereka akan membunuhmu. Selama kami menghapus jejaknya, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuhmu. Ikut denganku. Feng Feiyun meraih tangan Siaosiang dan bergegas menuju satu arah untuk membuka segel. Kamu masih ingin pergi ketika kamu akan mati. Sudah terlambat. Bibikin mengarahkan tongkatnya ke depan. Kepala tongkat berubah menjadi ular dengan diameter lebih dari 10 meter. Itu ditujukan langsung ke punggung Feng Feiyun. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Dia melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan 9932 jiwa binatang buas untuk meledakkan ular itu. Bibikin terhuyung ke belakang karena terkejut. Feng Feiyun memang kuat. Dia hanya berada di mandat surga tingkat kedua namun kekuatannya sebanding dengan mandat surga tingkat keempat. Pergilah, beauty smile kita akan membunuh Divine King malam ini. Siapapun yang membunuh Divine King akan mendapat hadiah yang besar. Bibikin melambaikan tangannya. Kelompok Deat Warrior yang mengenakan jubah hitam dan shawl hitam menyerang ke depan dengan pedang di tangan mereka. Ekspresi mereka dingin dan membunuh. Mantra yang tak terhitung jumlahnya diledakkan, menyatu menjadi semburan mantra. Gemuruh. Kekuatan melonjak dengan momentum yang mampu menghancurkan sungai dan laut. Tidak bagus. Ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di kelompok pejuang maut ini. Ada raja dari generasi muda dan jenius sejarah agung. Perasaan spiritual Feng Feiyun sangat kuat sehingga dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Aura bahaya sangat tebal. Ada pakar top dalam grup ini. Setidaknya ada lima raja muda dan tiga jenius sejarah. Beberapa dari mereka bahkan ada di daftar teratas. Mereka memiliki topeng hitam di wajah mereka dan menggunakan harta rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Sulit untuk mengatakan siapa mereka tetapi Feng Feiyun yakin bahwa dia mengenal beberapa dari mereka. Mungkin mereka telah menipu orang-orang dari Beauty Smile. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun tetapi takut diselidiki oleh Istana Raja Ilahi. Itu sebabnya mereka bersembunyi di antara para pejuang kematian. Bahkan jika mereka terungkap di masa depan, pelaku dibalik kematian Feng Feiyun adalah Beauty Smile. Mereka hanya bisa menyalahkan Beauty Smile. Feng Feiyun tidak peduli siapa yang mencoba membunuhnya sekarang. Rasa bahaya semakin kuat dan kuat. Malam ini, dia disergap. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin mati di sini. Gemuruh. Feng Feiyun menyalurkan Minor Cheng Art dan melepaskan Heaven Punishing Hammer untuk memecahkan penghalang spasial. Namun, orang yang menciptakan penghalang ini adalah raksasa setengah langkah. Palu tidak bisa mematahkannya. Kelompok rajurit maut di belakang mereka sudah tiba. Di antara mereka, siluet hitam membubung ke langit, menginjak teratai kemasan. Di tangannya, ada alat roh kelas 2 berbentuk kail. Kekuatan spirit tool diaktifkan, berubah menjadi bulan yang cerah, jatuh dengan gemuruh yang keras. Ini jelas merupakan kecakapan pertempuran seorang raja muda. Selain itu, itu adalah eksistensi teratas di antara para raja muda. Feng Feiyun tidak panik sama sekali. Dia mengeluarkan permata petir dan melepaskan lautan petir untuk memblokir kail. Kakinya juga tenggelam sedikit lebih dalam ke tanah. Kedua senjata roh bentrok satu sama lain, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Lebih dari 10 orang korban jatuh ke tanah, dengan luka yang mengejutkan di tubuh mereka dan patah tulang. Mereka adalah pria sejati yang dikorbankan di menara senyum si cantik. Wan Huasu, master pavilion dari Beauty Smile Pavilion, secara alami menyadari ada sesuatu yang salah. Seseorang ingin menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan Feng Feiyun. Namun, dia sudah ingin membunuh Feng Feiyun jadi dia mengatur raksasa setengah langkah. Sekarang, dengan aksi para pahlawan muda ini, dia menghemat banyak tenaga. Gemuruh. Sebuah batu selebar 10 meter diangkat oleh seorang pria berpakaian hitam dan dibanting ke arah Feng Feiyun dengan kekuatan yang menakutkan. Percikan terbang seolah-olah meteor jatuh dari langit. Feng Feiyun diserang dari kedua sisi. Jiwa binatang terkondensasi di telapak tangannya dan berubah menjadi awan besar. Itu menghancurkan batu menjadi bubuk dan mendorong kembali pria berpakaian hitam itu. Kekuatan eksotik Beast Battlesoul adalah tirani. Ketika ditembakkan ke langit, itu dicegat oleh penghalang tak terlihat sekitar 100 meter jauhnya dan berubah menjadi asap. Bagian kota ini telah ditutup, jadi tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi di sini. Ada beberapa raksasa setengah langkah yang bersembunyi di kegelapan, ingin membunuh Feng Feiyun. Jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, maka dia mungkin akan mati di sini malam ini. Keempat raja dari generasi muda menyerang pada saat bersamaan. Masing-masing membawa senjata roh dan meluncurkan serangan terkuat mereka. Mereka ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Mereka mengenakan topeng hitam untuk menyembunyikan aura mereka. Bahkan mereka tidak tahu identitas satu sama lain. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul di belakang Feng Feiyun dan melepaskan tebasan pedang dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa secepat kilat. Luf. Feng Feiyun dengan cepat mengelak tetapi masih terlambat satu langkah. Luka sepanjang 20 cm muncul di punggungnya dengan darah menetes. Orang bahkan bisa melihat tulang di dalam luka yang dalam. Ini pasti serangan karakter di daftar atas. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan bisa mengelak dengan kecepatannya. Siapa yang bisa melepaskan tebasan pedang secepat itu? Feng Feiyun dengan cepat berpikir. Perintah raja terbang seperti tablet dewa dan menembak ke arah punggungnya. Bayangan itu dengan cepat mundur dan menghilang ke dalam malam, menghindari kekuatan pembunuh ordo raja. Feng Feiyun, kamu pasti akan mati malam ini. Bahkan dengan perintah raja, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Seringai serak datang dari kegelapan. Orang lain sengaja mengubah suaranya sehingga dia tidak tahu siapa itu. Namun, Feng Feiyun yakin bahwa dia mengenal orang ini. Dengan kultivasi Anda, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan perintah raja paling banyak tiga kali sehari. Anda menggunakannya sekali di pavilion kecantikan tertinggi dan baru saja menggunakannya lagi. Anda masih dapat menggunakannya sekali lagi. Ketika Anda tidak bisa menggunakan kekuatan perintah raja lagi, itu akan menjadi waktumu untuk mati. Suara lain datang dengan aura yang akrab. Mata Feng Feiyun menjadi lebih serius. Pihak lain juga membawa senjata pembunuh yang mengerikan. Sebelumnya, Feng Feiyun mengeluarkan perintah raja, berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan perintah raja sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, setidaknya dia bisa melukainya dengan parah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki jimat dewa yang diukir oleh raksasa super yang memblokir serangan perintah raja. Tentu saja jimat itu juga hancur dan jatuh ke tanah. Orang-orang ini semuanya datang dengan persiapan. Bab 490 Apakah kamu takut? Feng Feiyun dengan erat memegang tangannya yang dingin dan bertanya dengan tenang. Tidak, aku tidak takut, Xiao Xiang menjawab. Suara mendesing. Feng Feiyun merobek selembar kain untuk menutupi matanya dan dengan lembut mengikatnya di belakang kepalanya. Kemudian, dia menggendongnya dan menggunakan swift samsara miliknya. Seperti hantu, dia sekali lagi bergegas maju. Tubuh Feng Feiyun berisi 9932 jiwa binatang. Pada saat ini, semuanya diaktifkan dan dikumpulkan di tubuhnya. Raungan binatang yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Serangan Feng Feiyun tanpa ampun. Matanya sedikit merah seolah-olah meneteskan darah. Setiap telapak tangannya akan menyebabkan prajurit kematian jatuh ke genangan darah. Beberapa kepalanya terbelah seperti semangka sementara yang lain jantungnya langsung meledak dari tubuh mereka. Beberapa tulang mereka benar-benar berubah menjadi bubuk berdarah. Dalam sekejap mata, delapan orang jatuh ke tanah. Kematian mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Xiao Xiang memang cukup berani. Meskipun dia bisa mendengar jeritan yang mengental darah dan suara daging yang tercabik-cabik, dia menggertakan giginya dan tidak mengeluarkan suara karena ketakutan. Dia takut Feng Feiyun akan terganggu olehnya. Mati. Mata Feng Feiyun seperti binatang buas saat dia menatap bibikin tidak jauh dan meraung panjang. Wanita tua ini sudah bertindak terlalu jauh. Hanya dengan membunuhnya dia bisa menyingkirkan mimpi buruk di benak Xiao Xiang. Huff. Kamu tidak tahu arti kematian. Bibikin mencibir. Tubuhnya yang bungkuk menghilang seperti hantu. Feng Feiyun melepaskan serangan telapak tangan, tapi itu hanya menghancurkan bayangannya. Tubuh aslinya telah menghilang tanpa jejak. Teknik tanpa bentuk. Alis Feng Feiyun berkerut saat dia mengaktifkan Heavenly Phoenix Gaze. Bahkan jika bibikin menggunakan teknik tanpa bentuknya, dia tetap tidak bisa bersembunyi. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan infinite spirit ring terbang keluar dari ibu jarinya. Kenam diagram secara otomatis terbang dengan lampu berkedip dan membombardir langit malam. Cincin roh tak terbatas telah mencapai peringkat harta roh peringkat kedua, jadi kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lampu enam diagram bahkan lebih terang, menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Bang. Bibikin dipaksa keluar oleh kekuatan cincin roh tak terbatas. Tongkat jalannya berubah menjadi piton raksasa dan menyerang untuk menghentikan kekuatan cincin roh tak terbatas. Uuuuh. Naga Saberki putih terbang dan langsung memotong lengan kirinya. Saberki mencincang lengannya menjadi beberapa bagian. Bibikin mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Dia menutupi lengannya dan dengan cepat melarikan diri. Hua Hua. Feng Feiyun, dengan golok batu di tangannya, masih berlumuran darah. Matanya dingin dan tanpa emosi saat dia mengejarnya selangkah demi selangkah. Semua ahli muda tahu bahwa Feng Feiyun dapat memanggil perintah raja sekali lagi, jadi mereka tidak ingin menjadi yang pertama menyerang untuk menghindari serangan dari perintah raja. Semuanya, bekerja sama. Jika kita tidak bergerak sekarang, Feng Feiyun akan kabur. Teriakan nyaring terdengar dari kegelapan, dan seberkas cahaya sepanjang satu meter ditembakkan. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh benturan, dan kemanapun sinar cahaya lewat, semuanya berubah menjadi debu. Ini adalah gelombang pedang yang terkondensasi dari energi roh ungu. Itu sangat tajam dan hampir tidak mungkin untuk diblokir. Ini jelas merupakan serangan dari seorang jenius sejarah agung. Seni Saber Raja Naga, Pedang Ketiga, Raja Naga Menembus Matahari. Feng Feiyun mengangkat pedangnya dan menebas. Pelangi putih keluar dari bilahnya. Itu juga energi pedang selebar satu meter yang melonjak seperti pelangi putih yang menembus matahari. Gemuruh. Kedua berkas cahaya berbenturan, meledak dengan cahaya yang membakar yang menerangi kegelapan. Feng Feiyun melihat pria berjubah hitam yang baru saja menyerang. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas dengan gelombang pedang sepanjang 10 meter. Pria berpakaian hitam ini berdiri di atas pohon raksasa setinggi 30 meter. Dia tenang dan acu-ta'acu, dan memiliki sikap yang luar biasa. Dengan ujung tangannya, pusaran besar terbentuk di depannya, seperti tornado yang terbentuk oleh angin kencang. Untuk dapat menunjukkan mantra dengan santai, basis kultivasi macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Terdengar suara angin pecah. Di atas kepala mereka, sembilan bintang jatuh. Masing-masing tingginya lebih dari 100 meter, tampak seperti sembilan gunung kecil. Mereka meledak dengan kekuatan besar. Itu adalah senjata spiritual, sembilan bintang berkilau. Itu diambil oleh seorang raja muda dan diledakkan ke arah Feng Feiyun. Para pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan ini semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa dan sangat kuat. Feng Feiyun mengeluarkan kapal perunggu kuno dan mengarahkannya dengan kekuatannya. Kapal itu meledak dengan kekuatan kuno dan besar. Itu membengkak hingga ekstrim dan menabrak langit seolah-olah akan menghancurkan lubang di langit. Bang, bang, bang. Sembilan bintang dipukul mundur. Mereka tidak bisa menahan kekuatan yang tak tertandingi ini sama sekali. Bayangan hitam menjerit dan jatuh langsung dari langit. Setengah jalan, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dan berhenti jatuh. Dia berhasil mempertahankan hidupnya dan tidak mati karena jatuh. Ledakan. Dia baru saja menghela nafas lega, berpikir bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Feng Feiyun turun dari langit dan menginjak kepalanya, menyebabkan dia tenggelam ke dalam tanah. Feng Feiyun melepas kerudung yang menutupi wajahnya. Meski separuh kepalanya retak dan wajahnya berlumuran darah, orang masih bisa melihat wajahnya. Feng Feiyun mengenal orang ini. Dia telah melihatnya di pavilion kecantikan tertinggi. Saat itu, dia cukup dekat dengan si Yuelanshan. Feng Feiyun menginjak dadanya dan benar-benar menghancurkan pembuluh darahnya. Sungguh artefak roh yang kuat. Aku ingin kapal kuno ini. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakang Feng Feiyun dan mengeluarkan kabut hitam dari telapak tangannya. Itu memadat menjadi pedang hitam dan menebas ke arah kepala Feng Feiyun. Bam! Feng Feiyun membalik tangannya dan menghancurkan kapal. Gelombang pasang yang menakutkan melonjak ke depan dan menghancurkan pedang hitam di tangan pria itu. Kerudung hitam di wajahnya juga hancur, memperlihatkan topeng emas dan sepasang mata muda dan sombong. Kaka! Pria berbaju hitam itu tidak takut sama sekali. Kedua tangannya bergerak di udara dan memadat menjadi kuali merah. Kuali ini tingginya lebih dari 30 meter dengan rune naga dan ukiran phoenix di permukaannya. Itu semerah api dan berputar di udara, memancarkan gelombang panas yang membakar. Kapal menghancurkan kuali tetapi tidak melukai lawan sama sekali. Kekuatan kapal itu adalah salah satu serangan terkuat yang bisa dilepaskan Feng Feiyun saat ini. Dia hanya bisa menggunakan total sembilan jurus, tapi tetap tidak bisa mengalahkan lawannya. Orang bisa melihat betapa kuatnya orang ini. Bahkan Vesel tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Berapa banyak orang di generasi muda yang bisa memiliki kultivasi semacam ini. Feng Feiyun tidak bisa melihat penampilan lawan yang sebenarnya bahkan dengan phoenix heavenly gaze miliknya. Orang-orang ini tidak menggunakan teknik mereka sendiri, jadi dia tidak bisa menebak identitas mereka. Malam ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Feng Feiyun. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukan yang lain. Desir Cahaya pedang terbang seperti sambaran petir. Itu secepat ular dan langsung menuju tenggorokan Feng Feiyun. Lawannya terlalu cepat. Feng Feiyun bahkan tidak bisa melihat penampilannya. Dia hanya melihat pedang. Feng Feiyun menginjak tanah dan dengan cepat berbalik untuk mundur. Namun, pedang itu masih meninggalkan bekas darah di leher Feng Feiyun. Itu sampai ke telinganya. Kecepatan dan teknik penyembunyian lawan benar-benar unggul di kalangan generasi muda. Sosok lawan menghilang lagi. Ini adalah seorang pembunuh. Pikir Feng Feiyun. Tidak, dia tidak menghilang. Dia berdiri tepat di belakang Feng Feiyun. Meski mengenakan jubah hitam, wajahnya tidak tertutup cadar. Dia berdiri dengan bangga di jalan kuno, dan bayangannya sangat panjang di bawah sinar bulan. Ada untayan energi hitam yang bergerak di sekitar tubuhnya. Pedang di tangannya berkarat seolah tidak dipoles selama bertahun-tahun. Asasin terbuka, Du Sou Gao. Seseorang dalam kegelapan mengenali pembunuh ini tanpa kerudung. Jika seseorang ingin menemukan pedang untuk dibunuh, maka mereka akan menemukan Du Sou Gao. Dia adalah pembunuh nomor satu dari generasi muda istana akhir nasib pinakel. Dia tidak pernah membunuh, dia hanya membunuh secara terbuka. Inilah mengapa dia disebut Open Assassin. Dia menduduki peringkat kelima di daftar jenius sejarah besar bawah, hanya di belakang Ling Dong Lai. Ini dalam hal kekuatan pertempuran, tetapi dalam hal metode pembunuhan, Ling Dong Lai bukanlah tandingannya. Dan Feng Feiyun berada di peringkat ketiga dalam daftar jenius sejarah besar bawah, hanya satu tingkat lebih tinggi dari Ling Dong Lai. Menghadapi pembunuh yang menakutkan seperti Du Sou Gao, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa selamat. Metode pembunuhan seorang pembunuh tidak pernah bisa diukur dengan kecakapan pertempuran murni. Feng Feiyun menyentuh darah di lehernya dan berbalik dengan pedangnya. Dia dengan dingin mencibir dan berkata, malam ini sangat menarik. Seorang pembunuh tidak memakai topeng saat membunuh, tetapi orang yang bukan pembunuh memakai topeng. Feng Feiyun, ini kedua kalinya kamu melarikan diri dari tanganku. Du Sou Gao selesai berbicara, lalu dia berbalik dan pergi dengan pedangnya. Aku mengerti, Du Sou Gao hanya menggunakan satu pedang untuk membunuh. Jika satu pedang tidak bisa membunuh seseorang, bahkan jika orang itu terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak, mereka masih bisa hidup satu hari lagi. Du Sou Gao sama sekali tidak bisa menggunakan dua pedang pada orang yang sama di hari yang sama, kecuali jika lawan ingin membunuhmu. Kata Feng Feiyun. Saya mengambil uang seseorang, jadi saya akan membantu mereka menghilangkan bencana. Besok, saya akan mengambil tindakan terhadap Anda lagi. Tidak ada yang pernah lolos dari tangan saya tiga kali. Du Sou Gao menghilang di malam hari. Pembunuh nomor satu dari generasi muda hanya biasa-biasa saja. Feng Feiyun, biarkan aku mengakhiri hidupmu. Suara kejam datang dari langit. Jejak telapak tangan yang besar jatuh. Di dalam cetakan telapak tangan ada lautan darah. Kabut darah yang melonjak itu seperti awan berwarna darah. Feng Feiyun mengeluarkan perintah Raja Yang Saleh dan menyalurkan kekuatan tujuh Raja Yang Saleh. Dia memadatkan tujuh sosok emas agung dan menyerang telapak tangan besar itu. Telapak tangannya hancur, dan jeritan sengsara datang dari dalam. Seorang pria berbaju hitam hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Terima kasih telah menonton!